Seng Fajar bersinar di bumi Singosari jilid 8. Tiga buah lecutan yang nyaris tak bersuara itu berasal dari kekuatan yang dasyat telah melecut tiga bagian tubuh kareng jagong yang datang begitu cepat tidak dapat dihindari lagi. Tiga buah sayaran terlihat jelas di tubuh kareng jagong, memanjang di paha, di dada dan leharnya. Perlahan tubuh kareng jagong jatuh bertumpu pada kedua siku kakinya, lalu seluruh tubuhnya rebah telentang tak bernyawa. Bergidik bulu remang mahasamping, baru kali ini melihat kebuah remang mengeluarkan kemampuan puncaknya, menggetarkan senjata cambuknya yang luar biasa dengan kekuatan yang dasyat, begitu cepat dan dengan kekuatan penuh. Dan kareng jagong telah merasakan ilmu puncak itu. Langsung jatuh telentang di atas tanah tak bernyawa. Kebuah remas seperti tidak percaya atas apa yang terjadi, terlihat dirinya masih berdiri kaku menatap tubuh kareng jagong yang rebah di bumi tidak lagi bernyawa. Pengendalian diriku terlepas, aku telah berbuat di luar kesadaranku, berkata kebuah remas sepertinya menyesali apa yang telah terjadi. Siapapun dapat berbuat yang sama, terutama kepada orang yang telah membunuh ayah kandungnya, berkata mahasamping yang telah mendekati kebuah remas. Yang ku sesalkan aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri, berkata kebuah remas. Aku juga pernah melakukannya, tapi menjadi pelajaran yang sangat mahal, berkata mahasamping. Kepada kebuah remas agar tidak lagi menyalahi dirinya sendiri. Langit di atas pantai pulau wangi-wangi telah semakin terang, sinar matahari sudah merayap menggapai puncaknya. Terlihat beberapa lelaki penduduk asli pulau wangi-wangi yang selama ini bersembunyi di balik pepohonan telah berani menampakkan dirinya, terutama ketika melihat kareng jagong telah tidak mampu lagi bergerak, mati. Jangan hanya berdiri, hari ini aku telah membebaskan kalian dari kesewenang-wenangan, berkata kebuah remas dengan bahasa yang fasih, bahasa asli orang pulau wangi-wangi. Seseorang terlihat sudah berani mendekat, menghampiri kebuah remas. Aku mendengar cuan mengatakan sebagai putra pemimpin kami Karang Tuku, kalau memang benar pasti cuan yang bernama Karang Taka, berkata orang itu memperhatikan kebuah remas dari dekat. Benar, akulah Karang Taka, berkata kebuah remas memberi keyakinan kepada orang itu. Penglihatanku tidak akan salah, aku melihat ada bekas luka di atas salismu. Luka akibat sayatan ujung kerang, akulah yang melakukannya, berkata orang itu penuh kegembiraan merasa yakin orang di hadapannya adalah benar kebuah remas. Aku ingat, pasti kamu bolangi, anak nakal itu, berkata kebuah remas yang langsung mengenal lelaki sebaya di depannya itu. Seperti bocah kecil yang baru saja memenangkan sebuah permainan, mereka saling berpelukan, saling memukul pipi masing-masing menunjukkan rasa kegembiraan mereka yang sudah begitu lama tidak berjumpa. Melihat bolangi bersama orang asing berpelukan dan bergembira, beberapa penduduk asli Pulau Wangi-wangi jadi semakin berani mendekat. Dengan bangga bolangi memperkenalkan kebuah remas sebagai putra Karaeng Tuku yang sudah lama menghilang. Beberapa orang yang terlihat sebaya dengan kebuah remas nampak ikut bergembira, Mereka mengenali kebuah remas yang dulu adalah teman sepermainannya, dan menjadi saksi hari yang memilukan itu, hari di mana Pulau Wangi-wangi seperti neraka. Beberapa orang pengikut Karaeng Tuku telah ikut menjadi korban pembantaian. Mari kita urus mereka yang masih terluka, berkata Mahesa Amping kepada beberapa prajurit. Terlihat Mahesa Amping dan beberapa prajurit tengah mengobati orang-orang yang terluka. Sementara itu hanya dua orang dari pihak prajurit Singasari yang terluka agak parah. Beberapa penduduk asli Pulau Wangi-wangi telah ikut membantu menguburkan beberapa mayat termasuk diantaranya adalah Karaeng Jagong. Meskipun selama hidupnya banyak melukai perasaan para penduduk, mayat-mayat itu masih diperlakukan dengan baik, disemayamkan dan dikuburkan sebagaimana mestinya. Perlakuan apa yang harus diberikan kepada para tawanan itu, berkata Bolange kepada Kebo Arma sambil menunjuk lima orang tawanan dan beberapa lagi. Yang terluka. Mereka akan menjadi pengawasan kami, aku khawatir penduduk di sini tidak dapat lagi menerima kehadiran mereka, berkata Kebo Arma kepada Bolange. Sebuah keputusan yang bijaksana, berkata Bolange menyetujui keputusan Kebo Arma yang dulunya adalah sahabat sepermainannya. Pulau Wangi-wangi adalah sebuah daratan yang subur, namun setelah dikuasai oleh Karaeng Jagong dan gerombolannya, pulau itu menjadi seperti pulau neraka. Beberapa penduduknya diam-diam meninggalkannya pergi mengungsi, sementara sebagian lagi tetap bertahan, menerima semua perlakuan kehinaan, pasrah atas nasib buruk mereka. Kita bangun kembali pulau ini sebagaimana dulu, pulau yang penuh semangat kebersamaan, bersama berladang, bersama berburu ikan, hasilnya untuk bersama, satu untuk semua dan semua untuk satu, berkata Kebo Arma kepada penduduk asli pulau Wangi-wangi. Hidup Putra Karaeng Tuku, berkata para penduduk asli bersamaan penuh kegembiraan. Saatnya kalian memilih orang terbaik di antara kalian menjadi pemimpin kalian, pemimpin yang dapat mempersatukan setiap hati, pemimpin yang dapat membangkitkan semangat hati, seorang pemimpin yang berdiri dan melepaskan kepentingan diri pribadi, mengembalikan harga diri seluruh warga pulau ini, mengharumkan kembali pulau ini sebagaimana namanya, Wangi-wangi, berkata Kebo Arma dengan penuh semangat. Hidup Putra Karaeng Tuku, engkaulah pemimpin pulau Wangi-wangi, berteriak para penduduk asli Wangi-wangi menunjuk Kebo Arma sebagai pemimpin meraka. Kebo Arma merasa terpojok, tidak ingin menyakiti perasaan hati para penduduk asli pulau Wangi-wangi yang dikenal penuh kesetiaan. Aku menerima keputusan kalian, namun ijankan aku menunjuk beberapa orang yang akan membantuku, yang harus kalian taati sebagaimana kalian mentaati diriku, berkata Kebo Arma memberikan sebuah usulan. Demikianlah hari pertama Kebo Arma dan Mahesa Amping tiba di pulau Wangi-wangi. Pada hari kedua Kebo Arma telah menunjuk empat orang penduduk asli pulau Wangi-wangi menjadi wakil kepemimpinannya yang langsung disetujui oleh para penduduk pulau Wangi-wangi. Di antara wakilnya itu adalah Bolange, seorang yang cukup cakap dan dapat dipercaya. Rumah itu hangus terbakar, tidak ada seorang pun yang berani membangun rumah di atas tanah itu, berkata Bolange kepada Kebo Arma memberi penjelasan tentang sebuah tanah kosong yang dulu adalah sebuah tanah tempat berdirinya rumah keluarga Kebo Arma. Aku ingin di atas tanah ini dibangun kembali sebuah rumah panggung besar, sebuah rumah banjar tempat semua orang dapat berkumpul di hari-hari tertentu, merapatkan pemikiran yang baik membangun dan menjaga pulau Wangi-wangi, berkata Kebo Arma kepada Bolange. Permintaan Tuan Karaeng Taka adalah titah untuk hamba, berkata Bolange sambil tersenyum. Inilah titah pengasap pulau Wangi-wangi yang pertama, berkata Kebo Arma yang ikut tersenyum melihat gaya Bolange bertutur layaknya seorang hamba kepada rajanya. Pada dasarnya orang-orang pulau Wangi-wangi memang sangat taat kepada pemimpinnya, namun dalam sikap mereka sepertinya tidak ada batas sebagaimana seorang hamba kepada rajanya, mereka sangat bersahaya, pemimpin mereka adalah sahabat, sementara kesetiaan diperlihatkan dalam perbuatan, bukan dalam sikap dan tutur kata. Hari ketiga di pulau Wangi-wangi itu adalah sebuah kesibukan besar membangun sebuah rumah banjar sebagaimana yang diinginkan oleh Kebo Arma, pemimpin dan penguasa pulau Wangi-wangi yang baru. Semua orang laki-laki nampak turun bekerja bergotong royong membangun rumah banjar di atas tanah keluarga Kebo Arma. Para prajurit sepertinya tidak mau ketinggalan, mereka ikut turun membantu. Dan bukan Kebo Arma bila tidak ikut gaptal turun membantu, maka sukar sekali memberdakan antara atasan dan bawahannya, sama-sama berpeluh, sama-sama berdebu. Dan juga sama-sama makan di tempat yang sama. Dalam waktu empat pekan, rumah banjar itu sudah berdiri. Begitu megah sebagaimana layaknya rumah seorang sultan di tanah Melayu. Namun rumah banjar itu adalah milik orang banyak. Semua orang ikut merasa bangga dan merasa memilikinya. Kita harus menjaga agar pulau ini tidak kembali dikuasai oleh para bajak laut, berkata Kebo Arma kepada Mahasa Amping sambil memberikan. Pandangannya bahwa kedamaian di Pulau Wangi Wangi juga keamanan pelayaran armada besar Singasari di jalur perdagangan timur menuju tanah gurun. Diam-diam Mahasa Amping mengakui keunggulan pemikiran Kebo Arma yang begitu jauh, penuh dengan berbagai perhitungan yang kuat layaknya seorang panglima mengatur siasat peperangan. Saatnya kita membangun kekuatan di Pulau Wangi Wangi ini, berkata Kebo Arma di suatu malam kepada Mahasa Amping di teras panggung pendapa rumah banjar. Sebagaimana di Bandar Bacu Kiki, Kebo Arma telah mengumpulkan beberapa pemuda maupun orang dewasa yang masih mempunyai semangat untuk menjadi pasukan pengawal Pulau Wangi Wangi. Untuk hal itu, Kebo Arma telah meminta Mahasa Amping untuk melakukan tugasnya, membangun dan membina kesatuan itu. Hari demi hari pasukan pengawal itu telah melakukan berbagai macam latihan, baik latihan ketahanan tubuh maupun latihan pertempuran secara perorangan dan berkelompok. Ternyata bukan hanya pemuda dan orang dewasa yang ditunjuk sebagai pasukan pengawal yang berlatih, beberapa orang penghuni pulau itu ikut berbondong-bondong meminta dilatihkan Uragan juga. Kebo Arma menyambut baik semangat itu, maka menerima dan mengawalkan keinginan mereka untuk ikut berlatih. Maka Kebo Arma ikut bersama dua orang prajurit yang dianggap cakap turun membantu Mahasa Amping, melatih para penghuni Pulau Wangi Wangi. Tiga bulan telah berlalu, pasukan pengawal Pulau Wangi Wangi sudah terlihat kemampuannya, sementara para lelaki penghuni Pulau Wangi Wangi sudah dapat dipercaya bersama pasukan pengawal akan dapat menjaga pulaunya dari berbagai ancaman yang mungkin dapat terjadi, sebagaimana terjadi pada beberapa tahun silam, pada generasi orang tua mereka. Kalian harus berlatih setiap saat, aku telah memberikan semua bahan dasar latihan, semua tergantung pada diri kalian masing-masing, siapa yang rajin berlatih akan menuai hasilnya sendiri, berkata Mahasa Amping ketika mengakhiri sebuah latihan di suatu hari di ujung senja. Pilihlah senjata yang kalian sukai, berkata Kebo Arma pada suatu hari membagikan berbagai macam senjata kepada para penghuni Pulau Wangi Wangi. Bukan main senangnya mereka menerima hadiah itu. Setiap senjata mempunyai sifat dan keistimewaannya masing-masing, kalian harus memahami senjata yang kalian miliki, mengenal dan merasakan sebagaimana anggota tubuh kalian, sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, berkata Mahasa Amping memberikan pemahaman dasar-dasar yang kuat atas berbagai macam senjata. Musim panas akan segera berakhir, waktu pelayaran kita sangat terbatas, berkata Kebo Arma kepada Mahasa Amping, memberikan beberapa kemungkinan yang harus mereka jalani sehubungan dengan tugas mereka merintis jalur perdagangan di daerah timur, terutama dengan hampir datangnya musim penghujan, musim pasang laut. Ada dua pilihan, menyeberangi perairan laut Jawa. Sebelum datangnya musim pasang, atau tertahan di daerah timur ini menantikan kembali datangnya musim berlayar tiba, berkata kembali Kebo Arma kepada Mahasa Amping. Aku memilih kita kembali ke Tanah Singasari sebelum tiba musim pasang, pelayaran yang panjang mungkin akan membuat kejenuhan para prajurit, berkata Mahasa Amping memberikan pemikirannya. Apakah kamu tidak memperhitungkan diriku sebagai penguasa Pulau Wangi-wangi ini, bertanya Kebo Arma dengan senyum dikulum. Untuk hal itu aku tidak memperhitungkannya, yang ku tahu paman Kebo Arma tidak pernah bermimpi menjadi seorang penguasa dimanapun, berkata Mahasa Amping kepada Kebo Arma. Ternyata pemikiran kita tidak jauh berbeda, kecintaan kita kepada dunia akan membutakan matahati kita kepada kecintaan yang hakiki, kecintaan atas karunia dari Yang Maha Pencipta, yang harus dipuja dan disembah setiap saat, setiap waktu dalam keadaan apapun, itulah kebahagiaan sejati karunia dari pemilik alam semesta ini, Gusti Yang Maha Hidup, Gusti Yang Maha Tunggal, Gusti Yang Selalu Menjaga, berkata Kebo Arma. Dan seng penguasa Pulau Wangi-wangi harus rela meninggalkan kekuasaannya, berkata Mahasa Amping. Kekuasaan sementara, sebuah titipan, berkata Kebo Arma penuh senyum. Demikianlah, mereka sepakat untuk secepatnya kembali ke Tanah Singasari sebelum datang musim pasang laut tiba. Keputusan itu disampaikan kepada beberapa wakil pimpinan Pulau Wangi-wangi. Semula mereka merasa keberatan, namun dengan sedikit pengertian akhirnya mereka tidak dapat menahan Kebo Arma. Ada tugas yang tengah aku emban, membangun jalur perdagangan yang cukup luas, dari ujung timur Tanah Gurun sampai ke ujung Malaka. Masih banyak tempat yang harus kami singgahi, seperti pesisir Tanjung Pura sampai ke ujung Campa. Kemajuan perdagangan Singasari berdampak juga bagi kemakmuran Pulau Wangi-wangi ini. Ijinkan dan doakan aku dapat mengemban tugas besar ini, berkata Kebo Arma memberikan pengertian kepada para wakilnya. Hari itu Senja telah turun menyelimuti pantai Pulau Wangi-wangi, terlihat sepuluh yung terakhir yang akan membawa beberapa prajurit ke tengah laut tempat bahtera besar Singasari menambatkan sauhnya. Mereka akan melakukan pelayaran kembali setelah lama tertunda, berlayar ke Tanah Gurun. Bulan bulat di atas langit sepertinya tidak pernah bergeser mengiringi sebuah bahtera yang terapung di atas laut malam. Tujuh layar terkembang penuh ditiup angin menuju timur laut. Bahtera itu masih terapung di hamparan laut luas yang tidak bertepi, terlihat seperti tidak bergerak mengejar tepi laut yang terus berlari menjauh. Sementara, Seng malam diam-diam telah meninggalkan lengkung langit, memberi kesempatan Seng pagi memulai melukis langit. Semburat merah menyala menyembul di ujung timur, sinar lentera bahtera masih terlihat bergelantungan di. Ujung anjungan dan buritan bergoyang mengikuti gerak bahtera yang terapung di tengah hamparan laut luas tak bertepi. Dan akhirnya semburan warna merah itu telah merata mengisi lengkung langit, mewarnai kehadiran Seng Dewi pagi di tengah hamparan permadani laut biru. Perlahan tapi pasti, Seng Surya mulai menampakkan setengah wajahnya di ujung timur penuh senyum menawan. Jaga arah kemudi, kita berlayar ke arah timur matahari, berkata kebawarma memberi perintah kepada jurumudi. Daratan, berteriak seorang rajurit yang melihat sekumpulan burung manyar karang berterbangan di atas air laut, sepertinya tengah berpesta berburu ikan kecil. Putar kemudi ke kiri, jauhkan arah bahtera dari kumpulan burung manyar karang itu, berteriak kebawarma membuat dua orang jurumudi terkejut, namun masih sempat mencerna perintah kebawarma dengan cekatan kemudi kembar telah berputar ke kiri, bahtera bergeser arah ke kiri. Kita telah terhindar dari kehancuran, di bawah burung camar karang bukan laut dalam, melainkan sebuah gunung karang yang bersembunyi, berkata kebawarma menjelaskan kepada beberapa prajurit yang tidak mengerti mengapa arah bahtera tiba-tiba saja harus menghindari sekumpulan burung manyar karang. Di atas gunung karang itu adalah air laut dangkal tempat ikan-ikan kecil bermain, itulah bahasa alam yang memberi petunjuk burung manyar karang setiap pagi datang mencari makan, berkata kebawarma. Memberikan penjelasannya. Pesanku, jangan coba-coba memasuki laut benda di malam hari, bahtera kita akan tersesat berlabuh di tempat yang salah, tergerus hancur di atas gunung karang itu, kembali kebawarma berkata kepada beberapa prajurit yang langsung memahaminya. Aku pernah mendengar cerita ini dari seorang pelaut di bandar sebukit, gunung karang yang bersembunyi itu mereka namakan sebagai Laut Gegosong, berkata Mahesa Amping. Pelaut itu benar, gunung karang bersembunyi itu disebut juga dengan nama Laut Gegosong, berkata kebawarma membenarkan Mahesa Amping. Sementara itu warna pagi sudah menjadi lebih terang, di ujung timur Seng Surya telah menampakkan seluruh wajahnya yang menawan, bulat kuning terang dan tidak menyilaukan mata. Lihatlah, sebuah daratan telah muncul di ujung timur, berkata salah seorang prajurit yang melihat sebuah titik hitam muncul dari arah timur matahari. Seperti berjalan di atas bola besar, di atas lengkung laut biru titik hitam itu terus berubah menjadi bayangan hitam. Semakin bahtera besar itu mengejar tepi ujung laut, bayangan hitam itu semakin banyak terlihat. Para pelaut mandar merahasiakan jalur perjalanan ini, dan kita orang pertama yang telah menemukan jalan rahasia ini, jalan menuju tempat tumbuhnya pohon emas, cengkeh dan pala, berkata Kebo Arma penuh kegembiraan melihat bayangan hitam semakin mendekat. Kita bersandar di tepi pulau yang terbesar, berkata Kebo Arma ketika mereka banyak melewati pulau-pulau kecil. Akhirnya bahtera besar itu telah berlabuh di sebuah dermaga, beberapa orang terlihat berdiri di sepanjang dermaga, inilah pertama kali mereka melihat sebuah bahtera yang besar, sebuah bahtera yang indah yang pernah mereka saksikan. Kami dari tanah Singasari, dapatkah mengantar kami kepada penguasa pulau ini, berkata Kebo Arma kepada salah seorang yang berbadan tegap, berkulit legam dan mempunyai rambut keriting ikal tanpa ikat kepala. Hampir semua orang yang ditemui di tanah gurun ini memiliki kulit yang hitam legam sebagaimana yang tengah berbicara bersama Kebo Arma. Mari kuantar kalian kepada pimpinan kami, berkata orang itu menampakkan senyum dengan deretan giginya yang putih bersih. Kebo Arma bersama Mahesa Amping diajak oleh orang itu ke sebuah perkampungan besar, terlihat rumah-rumah yang begitu sederhana, berbentuk lingkaran kayu mengelilingi dinding dengan atap setengah lingkaran terbuat dari daun menau. Tunggulah di sini, aku akan menemuinya, berkata orang itu ketika mereka berada di sebuah rumah yang paling besar yang ada di perkampungan itu. Pandita Oluhutuban, ada tamu ingin bertemu, berteriak orang itu sepertinya ingin memberitahu orang di dalam rumah itu. Maka muncullah seorang tua dari pintu yang terbuka, rambut di kepalanya sudah memutih. Orang tua itu mendatangi Kebo Arma dan Mahesa Amping. Cuan pasti datang dari tempat yang jauh, berkata. Orang tua itu setelah berhadapan dengan Mahesa Amping dan Kebo Arma. Benar, kami datang dari ujung barat matahari terbenam, kami berasal dari Nusa Jawa, berkata Kebo Arma. Sementara itu orang yang mengantar Kebo Arma dan Mahesa Amping telah berpamit meninggalkan mereka. Dengan ramah orang tua yang dipanggil Pandita Oluhutuban itu mengajak Mahesa Amping dan Kebo Arma duduk di atas rumput di depan rumah bulat melingkar itu. Dalam setiap dua kali musim panas, beberapa orang suku laut datang kemari menukar cengkeh dan pala dengan kulit binatang. Mungkin kalian datang sebagaimana mereka datang, berkata Pandita Oluhutuban memulai pembicaraannya. Kami datang membawa banyak barang besi, itulah hadiah yang setara dengan cengkeh dan pala, berkata Kebo Arma sambil menunjukkan beberapa barang senjata yang sengaja dibawa. Barang bagus, berkata Pandita Oluhutuban menimang-nimang sebuah barang panjang. Senjata ini adalah salah satu barang yang kami bawa, ada banyak lagi yang dapat kami tunjukkan kepada Tuan, berkata Kebo Arma. Buah cengkeh dan pala tumbuh dengan sendirinya di hutan kami, sementara barang besi ini dibuat dengan keringat dan kesungguhan. Kami akan memenuhi bahtera Tuan dengan cengkeh dan pala sebanyak yang Tuan inginkan, berkata Pandita Oluhutuban penuh. Kegembiraan. Demikianlah awal pertemuan antara Kebo Arma, Mahesa Amting dan Pandita Oluhutuban. Ketika matahari terlihat semakin merayap naik, Mahesa Amting dan Kebo Arma berpamit diri. Keesokan harinya Kebo Arma bersama Mahesa Amting dibantu beberapa prajurit datang ke rumah Pandita Oluhutuban dengan membawa berbagai macam senjata yang banyak. Kami berjanji, di persinggahan selanjutnya akan membawa senjata barang yang banyak untuk Tuan Pandita Oluhutuban, berkata Kebo Arma yang melihat Pandita Oluhutuban begitu senang dan menyukai bentuk senjata barang. Sejenis golok yang tidak begitu panjang dan besar, dihulu kecil dan agak melebar di ujungnya serta hanya mempunyai satu sis yang tajam. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Pandita Oluhutuban, buah cengkeh dan pala benar-benar telah mengisi lambung bahtera yang besar. Mereka mengisi lambung bahtera kita dengan emas, sementara yang kita berikan kepada mereka hanya setumpuk besi, berkata Kebo Arma merasa puas dengan hasil pertukaran mereka, terutama melihat begitu banyak buah cengkeh mengisi lambung bahtera, di mana saat itu harga sekilo cengkeh dapat sebanding dengan harga sekilo emas jauh di kota-kota negeri tak berujung, sebuah keuntungan yang berlimpah. Bahtera besar itu tidak terlalu lama singgah di pulau sorga rempah-rempah itu, sepekan kemudian bahtera itu sudah terlihat bergerak meninggalkan dermaga, meninggalkan kepulauan yang sangat diimpikan dan dicari oleh para pelaut sebagai tempat asal pohon emas, buah cengkeh dan pala. Bahtera besar itu sudah kembali berada di atas hamparan laut biru, mengarungi kesunyian malam, berkawan bintang dan rembulan. Ketika pagi menjelang, bahtera besar ini telah menjatuhkan sauhnya di perairan kepulauan Wangi-Wangi. Para penduduk pulau Wangi-Wangi menyambut kegembira kedatangan mereka, terutama keboa remai yang sudah dinobatkan sebagai seorang penguasa di pulau Wangi-Wangi. Setelah sepekan lamanya tinggal di pulau Wangi-Wangi, melihat semangat para lelaki penghuni pulau Wangi-Wangi, maka dengan berat hati keboa remai harus meninggalkan mereka. Setahun sekali, sepanjang musim berlayar, kami akan singgah di pulau ini, berkata keboa remai kepada seluruh penghuni pulau Wangi-Wangi yang mengantar keberangkatannya di tepi pantai. Malam itu, bahtera besar itu sudah kembali berada di atas hamparan laut biru, mengarungi kesunyian malam, berkawan bintang dan rembulan. Tidak seperti pada saat keberangkatannya, bahtera besar ini tidak singgah mengisi persediaan pangan selama pelayaran di Bandar Bacu Kiki. Bahtera besar ini langsung menuju pantai Tanjung Pura. Badai di perairan Masa Lembo tidak dapat diduga, kita menyeberangi Laut Jawa lewat pantai Tanjung Pura, berkata keboa remai memberikan beberapa hal menyangkut jalur pelayaran yang akan mereka lalui. Namun, badai perairan Masa Lembo yang ingin mereka hindari harus dibayar dengan kejenuhan pelayaran selama tiga hari terapung di atas hamparan laut Selat Bone yang panjang. Di pagi yang cerah, pantai Tanjung Pura telah menyambut kedatangan mereka. Sebuah bandar yang cukup ramai sebagaimana bandar-bandar besar pada umumnya. Kedatangan bahtera besar ini cukup menarik perhatian banyak orang, mereka begitu terpesona dan mengakui keindahan bentuk bahtera Singasari ini. Beberapa bahtera besar tidak sebesar bahtera Singasari terlihat tengah merapat di pinggir dermaga. Beberapa di antaranya adalah bahtera dari negeri Champa. Pada saatnya kita akan berlayar sampai ke negeri Champa, negeri dengan banyak wanita cantik berkulit halus, berkata keboa remai kepada beberapa prajurit ketika mereka beristirahat di sebuah kedai di bandar Tanjung Pura. Setelah mengisi lambung bahtera dengan berbagai persediaan secukupnya, bahtera itu terlihat telah bergerak merenggangi dermaga di saat senja mewarnai lengkung langit bandar Tanjung Pura. Gelombang Laut Jawa adalah gelombang laut yang gemulai dibandingkan gelombang laut di manapun di dunia, berkata keboa remai di anjungan kepada mahasa Amping yang selalu mengawaninya. Sebagaimana yang dikatakan keboa remai, mereka memang tidak menemui badai di Laut Jawa, yang mereka dapati adalah kesunyian malam yang senyap. Rembulan terlihat muram tidak bulat lagi dan selalu dihalangi awan hitam. Jutaan bintang di langit purba adalah lukisan sunyi. Sepanjang malam, rembulan, bintang-bintang dan awan di langit adalah lukisan abadi, kemarin, hari ini dan esok tidak akan berubah, sementara perasaan hatilah yang kadang menjadi penyimpangan warna lukisan alam menjadi begitu indah atau begitu menjemukan. Dan para-para prajurit di Bahtera itu nampaknya telah mulai jemul memandang hamparan laut yang tidak pernah berubah hilang sepanjang hari, di saat malam, di pagi hari dan menjelang siang benderang. Mahasa Amping dan keboa remai selalu bergantian berjaga di anjungan, berjaga dari segala kemungkinan yang mungkin saja dapat terjadi. Namun sepanjang perjalanan pelayaran mereka mengarungi Laut Jawa yang tenang tidak terjadi halal apapun yang menghambat dan merintangi perjalanan Bahtera besar mereka. Daratan, berkata seorang prajurit melihat sebuah daratan hitam membujur panjang, yang tidak lain adalah Nusa Jawa. Daratan hitam panjang itu akhirnya nampak sebagai daratan yang hijau berkalung pasir putih yang indah. Terlihat juga sebuah bandar yang ramai, berbagai Bahtera terlihat telah merapat. Bahtera Singasari terlihat tengah merapat mendekati sebuah dermaga, bandar Curabaya yang ramai. Bahtera besar itu baru kembali dari pelayaran panjang, ke daratan tempat matahari terbit, berkata seorang buruh angkut kepada seorang kawannya. Setelah beristirahat yang cukup, di pertengahan malam, Bahtera besar itu terlihat telah meninggalkan bandar Curabaya menuju bandar Canggu. Angin laut berhembus cukup keras, membawa Bahtera Singasari melaju di atas perayaran sungai berantas. Wajah para prajurit terlihat begitu cerah, sebentar lagi mereka akan berkumpul kembali bersama keluarga, sanak keluarga atau seorang kekasih tercinta setelah lama meninggalkannya. Sungai berantas ibarat pintu gerbang batas padukuhan, dan sepertinya mereka sudah memasuki kampung halaman sendiri. Mereka begitu mengenali setiap lekuk tanah, gerumbul hutan kayu yang lebat atau hamparan sawah membentang tersusun rapi dalam petak-petak yang berjenjang, perjalanan malam yang panjang sepertinya sudah tidak terasa menjemukan lagi. Pagi itu begitu cerah, matahari telah merayap naik menyinari air sungai seperti hamparan perak yang berliku tergunting ujung runcingan-jungan meninggalkan gelombang berlari hingga sampai ke tepian tanah bibir sungai. Dan kegembiraan menyelubungi setiap rongga dada para prajurit di atas Bahtera Besar itu manakala sebuah bandar yang ramai telah terlihat. Bahtera Besar itu sudah kembali ke tempat asalnya, kembali di tempat tanah kelahirannya. Ternyata kalian memang dapat diandalkan, berkata Kebo Arma kepada Raden Wijaya dan Lawe di pendapa rumah panggung yang megah yang mereka sebut sebagai rumah balai tamu. Rumah balai tamu itu menghadap tepian sungai berantas, di belakangnya berjajar barak-barak prajurit. Angin senja sejuk bertiup mempermainkan dahan dan daun pepohonan di sekitar tepian sungai berantas. Beberapa burung kecil terlihat melintas kembali ke sarangnya yang hangat, berlindung dari angin dan malam yang dingin. Raden Wijaya dan Lawe bercerita tentang beberapa hal menyangkut perkembangan armada besar Bahtera di jalur perdagangan yang telah mereka rintis selama ini. Bahtera kita akan menyatukan perdagangan dari ujung daratan timur sampai ke barat, berkata Kebo Arma penuh semangat. Menguasai jalur perdagangan dari timur ke barat, membawa kemakmuran yang berlimpah bagi tanah Singasari, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan. Seri Baginda Maharaja pasti akan bangga, kita telah mewujudkan mimpinya, berkata Kebo Arma. Kapan kita dapat menyampaikan berita gembira ini ke Kota Raja, bertanya Lawe. Kita punya banyak waktu, besok kita bisa berangkat ke Kota Raja, berkata Kebo Arma yang sepertinya memegang kendali dari keempat sekawan ini. Sore harinya mereka berempat masih sempat berkunjung ke Benteng Canggu menemui Mahasapukat. Dan sebagaimana biasa, setelah lama tidak berjumpa, Kebo Arma banyak bercerita tentang perjalanannya ke arah timur. Kebo Arma juga menyampaikan tentang rencana mereka ke Kota Raja. Aku berdoa untuk keselamatan kalian, semoga perjalanan kalian tidak menemui hambatan, berkata Mahasapukat melepas mereka di ujung senja kembali ke tempatnya ke rumah balai tamu. Dan keesokan harinya, empat ekor kuda telah meninggalkan Bandar Canggu. Mahasapukat, Lawe, Raden Wijaya dan Kebo Arma terlihat di atas kudanya, sementara itu jalan tanah masih begitu lengang, hari memang masih begitu pagi. Tidak ada hambatan apapun di perjalanan, ketika matahari telah bergeser jauh ke barat mereka telah sampai di gerbang batas Kota Raja. Ketika sampai di istana, seperti biasa mereka langsung ke pesanggerahan Ratu Anggap Nghiyaya. Dan kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Ratu Anggap Haya dan Lembutal. Pesanggerahan ini telah menjadi hangat kembali, berkata Ratu Anggap Haya menyambut kedatangan mereka. Seperti biasa, setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, mereka pun bercerita tentang berbagai hal dimulai dari saat terakhir perjumpaan mereka. Kalian telah mewujudkan mimpi Sri Baginda Maharaja, berkata Ratu Anggap Haya ketika selesai mendengar cerita Kebo Arma tentang jalur pelayaran yang telah berhasil mereka rintis. Baru hari ini aku dapat mengerti gagasan Sri Baginda Maharaja tentang kerajaan lautnya, berkata Lembutal. Pemikiranmu memang selalu kalah satu langkah oleh anakmu sendiri, berkata Ratu Anggap Haya kepada Lembutal yang hanya mengangguk-anggukan kepalanya dan tersenyum sebagai tanda membenarkan. Pada mulanya mimpi Sri Baginda Maharaja memang sangat sukar dipahami oleh banyak orang, berkata Kebo Arma. Tapi setelah melihat hasil akhir, mereka mengakui bahwa itu adalah sebuah gagasan yang luar biasa, berkata Kebo Arma melanjutkan. Kuakui, Sri Baginda Maharaja mampu berpikir melompat jauh ke depan, itulah bakatnya yang terlahir, tidak semua orang memilikinya, berkata Ratu Anggap Haya, sayangnya pemikir itu saat ini tengah jatuh sakit, berkata kembali Ratu Anggap Haya. Sri Baginda Maharaja sedang sakit, bertanya serempak Mahesa Amping, Lawe, Raden Wijaya dan Kebo Arma seperti tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Sudah dua pekan ini beliau berbaring sakit, dua kali pertemuan di Maghuntur Raya beliau tidak dapat hadir, berkata Ratu Anggap Haya meyakinkan. Kami datang ke kota Raja bermaksud membawa berita gembira kepadanya, berkata Kebo Arma sambil menarik nafas panjang. Mungkin kehadiran kalian berempat dapat menjadi obat, aku akan mencoba agar kalian dapat bertemu dengan beliau, berkata Ratu Anggap Haya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan tuan Ratu Anggap Haya, berkata Kebo Arma gembira. Demikianlah, keesokan harinya Ratu Anggap Haya mencoba menemui Sri Baginda Maharaja yang masih berbaring sakit di kamar pribadinya. Dalam kesempatan itu Ratu Anggap Haya bercerita tentang Armada Bahtra Singasari yang telah berhasil merintis jalur perdagangan dari ujung timur sampai ke barat. Mendengar tentang Armada Bahtra Singasari, wajah Sri Baginda Maharaja nampak menjadi berseri-seri. Bawalah mereka ke hadapanku, agar aku dapat mendengar cerita langsung dari mereka, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Ratu Anggap Haya yang merasa gembira, wajah pucat Sri Maharaja sepertinya telah berubah kemerahan dan begitu penuh semangat. Aku akan membawa mereka, berkata Ratu Anggap Haya setengah berbisik. Tidak lama kemudian Ratu Anggap Haya telah datang kembali bersama Raden Wijaya, Keboarma, Lawe dan Mahesa Amping. Ternyata Sri Baginda Maharaja tidak lagi berbaring, tapi sudah bersandar dengan setengah punggungnya di atas tempat tidurnya. Berceritalah wahai pejuang mimpiku, para panglima kerajaan lautku, berkata Sri Baginda Maharaja. Dengan perlahan Keboarma bercerita tentang armada Bahtera Singasari yang telah mulai merintis jalur pelayarannya. Kami telah menemukan daratan tempat asal pohon cengkeh dan pala di ujung timur laut matahari terbit, berkata Keboarma. Kalian telah mewujudkan mimpiku, membangun kerajaan laut Singasari untukku, berkata Sri Baginda dengan wajah penuh berseri sepertinya telah melupakan rasa sakit di badan. Hari ini aku rela gusti yang maha hidup mengambil nyawaku, berkata kembali Sri Baginda Maharaja penuh kebahagiaan. Sri Baginda Maharaja harus tetap hidup, cuan adalah cahaya semangat hamba, berkata Keboarma perlahan kepada Sri Baginda Maharaja. Wahai cucu Nda Sanggrama Wijaya, mendekatlah, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya yang langsung mendekat. Kutitipkan kerajaan lautku kepadamu, engkaulah kekhayaan mataku di masa depan, bawalah cahayaan mataku bersama armada bahteramu sejauh dan seluas kamu dapat berlayar mengarunginya. Berjanjilah wahai cucu Nda ku, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya yang tertunduk haru. Cucu Nda berjanji, membawa Bahtera Singasari mempersatukan ujung timur matahari sampai ke barat matahari terbenam, berkata Raden Wijaya dengan penuh kesungguhan hati. Sementara itu awan di atas istana Singasari nampak mendung, tidak lama kemudian terdengar suara air hujan grimis kecil membasai rumput-rumput dan tanaman penghias taman. Seorang prajurit pengawal istana terlihat berlindung di bawah pohon beringin tua. Hujan grimis yang turun di ujung senja berlangsung cukup lama. Kami mohon pamit, semoga Baginda dapat beristirahat dan lekas sembuh, berkata Ratu anggap haya kepada Sri Baginda Maharaja. Terima kasih telah mengunjungiku, berkata Sri Baginda Maharaja melepas kepergian meraka. Tiga hari setelah pertemuan itu ada berita bahwa Sri Baginda Maharaja telah pulih kesehatannya. Seisi istana nampak menjadi begitu gembira melihat perkembangan kesehatan Sri Baginda Maharaja yang terus terlihat semakin sehat. Namun hal itu tidak berlangsung lama, Sri Baginda Maharaja kembali sakit bahkan terlihat lebih parah dari sebelumnya, nafasnya terlihat sudah tidak teratur, denyut nadinya begitu lemah. Tabib istana sepertinya sudah merasa putus asa, segala ramuan obat tidak juga memberikan kesembuhan pada diri Sri Baginda Maharaja yang memang sudah cukup tua. Dan penyakit yang tengah dideritannya ini sepertinya merenggut kebugaran yang tersisa. Berita tentang Sri Baginda Maharaja Singasari yang sedang gering akhirnya sampai juga ditanah ke diri. Bukan main gundahnya Raja Kertanegara yang mendengar berita itu dari seorang utusan Istana Kuta Raja. Maka pada hari itu juga Raja Kertanegara langsung berangkat ke Singasari. Namun usia manusia memang sudah ditentukan, tidak bisa diundur atau dimajukan. Bersamaan dengan keberangkatan Raja Kertanegara dari Kediri, Sri Baginda Maharaja Singasari telah diangkat ke alam keabadian, alam tempat segala berasal, dari tiada kembali ke tiada. Bumi Singasari berkabung, langit Singasari berkabut mendung. Tiga hari tiga malam hujan grimis tiada henti, sepertinya mewakili duka cita seluruh jiwa di tanah Singasari yang berduka, meratap menangisi kepergian seorang Raja Besar yang agung, Raja Besar yang dicintai dan mencintai para kaulanya. Seorang Prabu Semeningrat dikenang sebagai Raja Agung yang selalu mengampuni musuh-musuhnya, ksatria besar di medan perang, mengamankan perjalanan para saudagar, pelindung dan pemberi kemakmuran para kaulanya. Jasad Prabu Semeningrat diperabukan dengan upacara yang besar. Abunya dicandikan di sebuah tempat yang tinggi, sebagai penghormatan tertinggi untuk diagungkan, sebagai Maharaja Titisan Dewa Kasih. Setelah masa berkabung telah melewati hari ke-40, maka pada hari itu naiklah Seng Putra Mahkota menggantikan ayahandanya, Kertanegara telah dinobatkan sebagai Maharaja Singasari berkedudukan di Kuta Raja. Gemari Yuripah seluruh warga berbondong-bondong dari pelosok tanah Singasari berkunjung ke Kuta Raja demi menyaksikan upacara agung penobatan Seng Putra Mahkota menjadi Maharaja Singasari. Seorang pujangga pengembara mengabadikannya dalam sebuah rontal syairnya. Pada hari itu bumi Singasari dipenuh sukacita, di musim penghujan, di tahun genap. Raja dari Kediri itu datang berkuda di pagi hari. Duduk di Istana Kuta Raja di Anugerahimah Kota 13 Batu Mutiara. Dikalungi 111 Pujuk Melati, diperciki air suci. Pulanglah para kaula membawa baki persembahannya. Semua wajah dipenuhi sukacita. Demikianlah awal dan hari pertama Sri Baginda Maharaja Kertanegara naik tahta menggantikan kedudukan ayahandanya Prabu Seminingrat. Semua harapan kini tertuju kepada Seng Penguasa Baru, Sri Baginda Maharaja Kertanegara. Mampukah Seng Putra Mahkota membangun bumi Singasari di atas pilar-pilar warisan ayahandanya tercinta? Dan di malam hari penobatan itu dilangsungkan sebuah pesta perjamuan yang meriah. Keboarma, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe hadir di malam penuh kebahagiaan itu. Aku ingin paman hadir di hari Maguntur Raya, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Keboarma di sela-sela pesta perjamuan yang meriah. Hamba bukan pejabat istana, berkata Keboarma. Aku Maharaja Singasari mengundang langsung hambanya, berkata Sri Baginda Raja penuh senyum. Undangan paduka adalah sebuah kehormatan besar, berkata Keboarma yang tidak dapat menghindar lagi. Demikianlah, pada hari Maguntur Raya, di mana para pejabat istana menyampaikan laporannya atas tugas-tugas yang diimbannya di hadapan Sri Baginda Maharaja. Keboarma ikut hadir di dalamnya duduk bersama para pejabat istana. Maka setelah semua pejabat istana telah menyampaikan laporannya, Sri Baginda Maharaja meminta Keboarma menyampaikan laporannya mengenai perkembangan tugas-tugasnya membangun jalur perdagangan Laut Singasari. Semula Keboarma merasa ragu dan menduga-duga, untuk apa Sri Baginda Maharaja memintanya menyampaikan laporannya di tempat terbuka, Keboarma tidak sempat berpikir banyak, dengan lugas dirinya telah menyampaikan beberapa kemajuan dan perkembangan terkini dalam hal pembukaan jalur perdagangan Laut Singasari. Kami telah membuka jalur pelayaran ke barat sampai ke tanah Melayu. Kami juga telah menemukan tanah tempat pohon cengkeh dan pala tumbuh. Bahtera Laut Singasari telah menguasai jalur perdagangan dari timur terbit matahari sampai ke arah terbena matahari, berkata Keboarma menyampaikan laporannya di ruang Maguntur Raya. Kalian telah mendengar sendiri, itulah cita-cita. Ayahanda Prabu Seminingrat yang akan menjadi arah dari cita-citaku juga, membangun kerajaan Laut Singasari yang besar, membangun dan meluaskan daerah Singasari melebih Panjalu dan Jenggala, berkata Sri Baginda Maharaja penuh semangat. Diam-diam Keboarma kagum atas kerus sahabatnya ini membangun sebuah gagasan di hadapan para pejabat istana, membangun sebuah kebersamaan. Bakat kepemimpinannya telah mulai tumbuh. Berkata Keboarma dalam hati. Demikianlah, ketika hari sudah naik terang, Sri Baginda Maharaja telah meninggalkan ruang Maguntur Raya diikuti oleh para pejabat istana. Sementara itu Keboarma langsung kembali ke Pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Sesampainya di Pasanggerahan, berbagai pertanyaan datang dari Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping, menanyakan perasaan Keboarma hadir di ruang Maguntur Raya. Hari ini aku seperti menjadi pejabat besar istana, berkata Keboarma sambil mengelus janggutnya. Wajah dan penampilan paman sudah sangat mendukung, berkata Lawe sambil manggut-manggut. Sementara itu Sengkala di Pasanggerahan Ratu Anggap Haya sepertinya terlalu cepat berlalu, tidak terasa senja telah datang memeluk pucuk-pucuk atap, menelingkungi rumput-rumput taman pelataran yang hijau dalam kabut bening. Patung Dewi Kasih yang berdiri di tepi kolam kecil termenung menatap ikan-ikan kecil berwarna-warni menelusup berenang di antara terata yang tengah berbunga putih. Di saat itulah hadir Sri Maharaja Kertanegara di Pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Sebuah kehormatan Sri Paduka datang ke tempat kami, berkata Ratu Anggap Haya menyambut kedatangan Maharaja Kertanegara dengan penuh kegembiraan. Aku rindu mendengar celoteh empat orang sahabatku para pelaut sejati, berkata Maharaja Kertanegara yang langsung duduk bersama di pendapa sepertinya sengaja menghilangkan kesan kewibawaannya sebagai seorang Maharaja Singasari. Demikianlah mereka sepertinya menemukan kembali suasana keakraban sebagaimana mereka pernah bersama di bandar Canggu, bersama membangun sebuah bahtera besar Singasari. Pembicaraan pun menjadi begitu terbuka, tidak ada batasan lagi antara raja dan hambanya. Bila mana boleh memilih, aku lebih memilih bersama kalian, mengarungi lautan dan menyinggai bandar-bandar besar di ujung dunia, berkata Maharaja Kertanegara. Ananda telah diberkati duduk di Singasana sebagai garis takdir suci, sebagaimana daun tua gugur berganti muda, sebagaimana sengkala terus berganti. Pada saatnya aku pun akan tua, penat dan cepat lelah, saatnya mencari pengganti daun-daun muda yang lebih segar mewarnai taman pemikiran istana Singasari yang terus maju dan berkembang, berkata Ratu Anggap Haya. Kami masih memerlukan pemikiran pamanda, berkata Maharaja Kertanegara kepada Ratu Anggap Haya. Bahtera besar Singasari telah kadung mengembangkan sayapnya, berlayarlah sejauh dan seluas lautan, kami para orang tua hanya berdoa, kalian para orang muda untuk terus menatap ke depan, berhati-hati menjaga Bahtera. Mereka tidak karam ditelan gelombang, berkata Ratu Anggap Haya. Ketika hari sudah mendekati larut malam, Maharaja Kertanegara pamit untuk kembali beristirahat. Dalam kesempatan itu, Keboarma mewakili ketiga kawannya ikut berpamit bahwa besok pagi mereka akan kembali ke Bandar Canggu. Bukankah musim berlayar masih belum datang, bertanya Maharaja Kertanegara. Kami sudah terlalu lama di Istana Singasari, berkata Keboarma memberi alasan. Mereka sudah punya istana sendiri di Bandar Canggu, itulah sebabnya mereka ingin cepat meninggalkan kita, berkata Lembutal sambil melirik kepada anaknya Raden Wijaya. Pagi itu sudah terang bumi, angin sejuk lewat tangkai-tangkai pohon dan dedaunan hijau yang kerap, kesejukan angin menjadi bertambah segar bila terhirup masuk ke dalam hidung. Empat orang lelaki terlihat tengah menunggangi kudanya berjalan tidak terlalu tergesa-gesa, udara pagi yang segar menyapu wajah mereka. Ternyata mereka tidak lain adalah Keboarma, Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping yang telah jauh meninggalkan gerbang kota Raja. Secepatnya aku akan bersama kembali di Bandar Canggu, berkata Mahesa Amping ketika mereka sampai di persimpangan jalan. Salam untuk semua warga padepokan bajerasata, berkata Raden Wijaya melepas Mahesa Amping yang terlihat mengambil jalan ke arah barat. Mahesa Amping baru merasakan kesendiriannya ketika telah melangkah jauh dari jalan persimpangan tempat mereka berpisah. Untuk mengusir kesendiriannya itu, terlihat Mahesa Amping menghentak kudanya agar berlari cepat. Kuda Mahesa Amping adalah kuda yang sudah begitu jinak, mengerti apa yang diinginkan tuannya. Dan kuda itu sudah terlihat memacu langkahnya berlari seperti terbang menyusuri jalan tanah lapang. Debu mengepul terbang di belakang kaki kuda yang berlari kencang. Mahesa Amping memperlambat laju kudanya, tidak lagi menyusuri jalan tanah, tapi berbelok mengambil jalan ke kiri ke arah Padang Ilalang yang luas. Ternyata Mahesa Amping bermaksud mengambil arah jalan lebih cepat menuju padepokan bajerasata. Lengkung langit di atas Padang Ilalang terlihat berawan mendung, sebagai tanda hujan akan segera datang. Terlihat Mahesa Amping bersama kudanya terus maju yang terkadang hilang terhalang gerumbul semak-semak yang tinggi. Untunglah, manakala hujan telah turun begitu derasnya, Mahesa Amping sudah berada di bibir sebuah hutan. Kerap dahan dan dedaunan di hutan itu telah melindungi Mahesa Amping dari terpaan air hujan yang begitu lebat tercurah dari atas langit. Mahesa Amping bermaksud mencari tempat bernaung, di samping berlindung dari hujan, juga sekedar mengistirahatkan kudanya yang telah begitu lama berjalan. Ternyata Mahesa Amping tidak sendiri di hutan itu, di bawah sebuah pohon besar terlihat seorang lelaki tua tengah berlindung dari hujan. Hujan begitu deras, berkata Mahesa Amping ketika dekat dengan lelaki tua itu sebagai perkataan awal, pengganti sapaan kepada orang yang baru dikenal. Hujan memang sangat deras, berkata orang itu membalas ucapan Mahesa Amping. Anak mas dari mana dan hendak ke mana, bertanya orang tua itu dengan ramah. Aku dari arah kota raja bermaksud hendak kepada pokan bajeraseta, berkata Mahesa Amping. Pada pokan bajeraseta, bertanya orang itu sepertinya ingin memperjelas apa yang didengarnya. Pada pokan bajeraseta, aku akan kesana, berkata Mahesa Amping memperjelas ucapannya karena pada saat itu suara air hujan memang cukup membisinkan. Apakah anak mas salah seorang cantri di pada pokan bajeraseta, kembali orang tua itu bertanya. Benar, aku cantrik di pada pokan itu, berkata Mahesa Amping tidak menutupi jati dirinya. Ternyata Gusti telah meringankan langkah kakiku, aku pun juga bermaksud akan ke pada pokan bajeraseta, berkata orang tua itu penuh senyum. Ada keperluan apakah yang membawa orang tua datang mengunjungi pada pokan kami, bertanya Mahesa Amping. Namaku Empunada, demikian orang-orang memanggilku, aku memang bermaksud kepada pokan bajeraseta untuk sedikit urusan, berkata orang tua itu. Yang memperkenalkan dirinya bernama Empunada. Puji syukur Sang Gusti telah pertemukan aku dengan salah seorang cantriknya, jadi aku tidak perlu banyak bertanya arah menuju pada pokan bajeraseta. Namaku Mahesa Amping, kita dapat berjalan bersama, berkata Mahesa Amping memperkenalkan dirinya dan tidak berusaha mendesak dan mencari tahu kepentingan orang tua itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Empunada. Terima kasih, berkata Empunada dengan wajah gembira. Sementara itu hujan nampaknya sudah reda, beberapa butir air yang tersimpan di pelepah daun kadang terlepas jatuh menyiram bumi. Hujan sudah reda, aku senang punya teman di perjalanan, berkata Mahesa Amping yang sepertinya sudah sangat dekat dan menyukai orang tua yang baru saja dikenalnya itu. Aku pun sangat senang mendapatkan kawan yang dapat mengantarku sampai kepada pokan bajeraseta, berkata Empunada yang terlihat tengah bersiap untuk berjalan bersama. Terlihat mereka berdua telah berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dipakai oleh para pemburu. Akhirnya mereka pun telah keluar dari hutan itu, langit siang di luar hutan itu sudah nampak bersih meski awan tipis masih menyembunyikan wajah sang mentari. Aku telah menyusahkan anak mas, kehadiranku telah membuat anak mas berjalan kaki, berkata Empunada merasa tidak enak hati melihat Mahesa Amping berjalan kaki menuntun kudanya. Jarak perjalanan kita sudah tidak begitu jauh, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Sebenarnya perkataan Mahesa Amping hanya sekedar bahasa manis saja, kenyataannya perjalanan mereka masih cukup jauh, terutama bila ditempuh dengan berjalan kaki. Banyak hal yang mereka bicarakan selama di perjalanan. Mahesa Amping semakin mengenal beberapa hal pribadi dari orang tua itu, meski hanya sebatas beberapa sifat dan wataknya yang ternyata seorang yang sangat menyenangkan, sangat terbuka dan seorang pendengar yang baik. Jadi anak mas sudah lama meninggalkan pada pokan Bajeraseta, berkata Empunada ketika mendengar cerita Mahesa Amping tentang beberapa perjalanan pelayarannya. Kira-kira empat kali pergantian musim hujan, berkata Mahesa Amping. Berapa lama lagi kita akan sampai ke pada pokan Bajeraseta, bertanya Empunada ketika melihat matahari sudah mulai turun miring ke arah barat. Pada pokan Bajeraseta ada di belakang bukit itu, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk ke arah sebuah bukit. Berarti kita masih menemui malam di perjalanan, berkata Empunada. Kita bermalam di puncak bukit itu, berkata Mahesa Amping memberikan gambaran perjalanan mereka. Sebagai mana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, mereka telah sampai di atas puncak bukit di saat malam telah turun mendekat bumi. Di puncak bukit itu banyak berdiri batu-batu besar. Di sela-sela batu itulah mereka. Merebahkan dirinya sekedar menghindari terpaan angin dingin malam. Ketika semiurat warna merah muncul di ujung malam, mereka berdua sudah terjaga. Terlihat mereka tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Demikianlah, ketika matahari sudah jauh merayap menjelang siang terlihat mereka sudah mendekati padukuhan terdekat, tidak lama lagi mereka akan sampai di pada pokan Bajeraseta. Di regol gerbang padepokan Bajeraseta, beberapa cantrik menyambut gelembira kedatangan Mahesa Amping. Perkenalkan ini, Empunada, kami bertemu di perjalanan, ada maksud bertemu dengan kakak Mahesa Murti, berkata Mahesa Amping memperkenalkan kawan seperjalanannya ketika bertemu dengan Mahesa Murti di pendapat padepokan Bajeraseta. Apakah mataku ini tidak salah mengenal orang, berkata Mahesa Murti yang masih ingat wajah Empunada, seorang kepercayaan dari pangeran Gacobahari dari kediri. Anak Mas tidak salah mata, kita pernah bermain dalam satu dua jurus, berkata Empunada dengan wajah penuh senyum. Selamat datang di padepokan sederhana kami, Empunada pasti punya kepentingan yang kuat datang ke tempat ini, berkata Mahesa Murti yang sudah hilang kecurigaannya terhadap Empunada, mungkin air wajah dari Empunada yang nampak begitu pulos, begitu penuh kasih memancar dari sinar wajahnya. Setelah bersih-bersih diri, Mahesa Amping dan Empunada dipersilahkan beristirahat sejenak sambil menyantap beberapa potong makanan dan minuman hangat. Akhirnya, perlahan Empunada menyampaikan maksud dan tujuannya datang kepada pokan Bajeraseta. Garis hidupku memang aneh, dulu aku telah salah berdiri di belakang pangeran Gacobahari, berkata Empunada berhenti sebentar membiarkan Mahesa Murti mengenang sedikit tentang pangeran Gacobahari yang pernah ingin memberontak atas kekuasaan Syah Singasari. Saat ini kembali langkahku salah berpijak, lanjut Empunada menyambung perkataannya. Akhirnya Empunada bercerita tentang pertemuannya dengan seorang perambok tunggal yang sedang sakit parah terkena banyak senjata lawan. Aku membawanya ke gubuku, merawatnya, bercerita Empunada. Ketika dirinya telah kembali semibuh seperti sedia kalah, ku berharap dengan bimbingan dan tuntunanku, orang itu akan kembali ke jalan yang benar, berkata Empunada sambil berhenti sebentar menarik nafas panjang, sepertinya tengah mengumpulkan beberapa kenangan. Aku gembira sekali, orang itu ternyata punya bakat dan kecerdasan yang kuat, berkata Empunada. Terlihat wajah Empunada tiba-tiba begitu suram, sepertinya dipenuhi duka dan penyesalan yang syarat. Ternyata aku telah menciptakan tanduk untuk seokar Serigala, apalagi ketika datang seorang raja dari gelang-gelang yang memberikannya banyak janji-janji, Serigala. Itu sepertinya telah kembali ke padang perburuannya, ke padang perburuan yang lebih besar saat ini Serigala itu telah berencana dengan raja gelang-gelang untuk merampok kekuasaan penguasa baru Singasari, berkata Empunada mengakhiri ceritanya. Apakah Empunada pernah memberitahukan kepadanya bahwa langkahnya telah masuk di jalan simpang, bertanya Mahasamurti kepada Empunada. Serigala itu sudah tidak mempan lagi dimasuki nasihat apapun, bahkan dirinya merasa telah sampai pada batas pencarian keakuannya, berkata Empunada. Karilah aku di mana tidak ada aku, bertanya Mahasamurti menegaskan. Benar, dirinya telah menemukan aku yang lain, si aku nafsunya sendiri yang diakuinya sebagai penguasa tunggal, memenarkan segala tindakannya, semua dianggapnya sebagai kebaikan. Metuhatinya sepertinya telah terbalik, matahari telah terbit di ujung barat Metuhatinya, berkata Empunada. Siapakah nama orang itu, bertanya Mahasamurti namanya Mahasarangga, berkata Empunada. Aku pernah mendengar nama itu disebut oleh Salah. Seorang pedagang yang berasal dari arah barat Singasari, menurutnya adalah seorang yang sakti Mandraguna, tidak terkalahkan, dan Dambiam telah memupuk kekuatan, sebagai kekuatan bayangan, sebagai penguasa bayangan yang juga ikut menarik upeti dari beberapa padukuhan terdekat, berkata Mahasamurti. Ternyata anak mas punya banyak telinga, berkata Empunada. Beberapa bulan yang lalu, ada banyak pesanan senjata dari pedagang yang berasal dari barat Singasari, berkata Mahasamurti. Mereka memang telah memupuk sebuah kekuatan di sana, berkata Empunada meyakinkan. Serigala itu sudah mempunyai tanduk, kita harus cepat bertindak sebelum Serigala itu bersayap, berkata Mahasampti yang selama itu ikut mendengar memberikan tanggapannya. Itulah maksud kedatanganku ke padepokan bajeraseta ini, meminta pertimbangan dan tindakan dari pimpinan padepokan ini yang kutahu selalu menjunjung tinggi kebenaran, berkata Empunada. Sementara itu matahari di atas padepokan bajeraseta telah pudar mendekati senja, lengkung langit berwarna putih sejuk menelengkungi keteduhan. Beberapa cantrik terlihat masuk regol gerbang padepokan dengan pakaian yang berlumpur. Rupanya mereka baru pulang dari sawah. Saat itu memang awal musim penghujan, saat yang baik untuk membajak sawah di saat tanah basah tersiram banyak hujan. Paman Sembaga dan Paman Wantilan sudah datang, undanglah mereka ke pendapa, berkata Mahasampti kepada Mahasampti. Mahasampti segera turun dari pendapa menemui Sembaga dan Wantilan. Ternyata Seng Pelaut telah kembali, berkata Sembaga menggoda menyambut kedatangan Mahasampti. Aku rindu mengotori seluruh tubuh degan lumpur di sawah, berkata Mahasampti penuh senyum. Siapakah yang ada di pendapa bersama Seng Ketua, bertanya wansilan penuh selidik. Paman pasti pernah mengenalnya, seorang kepercayaan pangeran Gacobahari dari Kediri yang dulu pernah Paman hancurkan padepokannya beberapa tahun yang lalu, berkata Mahasampti. Untuk apa dia datang ke padepokan kita, bertanya Wantilan. Kakang Mahasampti meminta Paman berdua datang nanti malam ke pendapa utama. Ada yang ingin disampaikan, mungkin keingin tawan Paman berdua akan terjawab, berkata Mahasampti. Kalau begitu kami akan segera membersihkan diri, berkata Sembaga. Juga berganti pakaian, berkata Mahasampti sambil tersenyum melihat Sembaga dan wansilan berjalan cepat meninggalkannya, mungkin seperti yang dikatakannya akan segera bersih-bersih diri. Terlihat Mahasampti telah kembali naik ke pendapa utama padepokan Bajeraseta. Sementara itu Seng waktu terus bergulir di atas padepokan Bajeraseta, wajah langit semakin meredup dan akhirnya kusam pekat menghitam. Seng malam telah datang bersama armada kegelapannya, menyergap dan menutupi batas pandang wajah bumi. Sebelum melangkah lebih jauh, yang paling utama adalah melihat kekuatan lawan, berkata Mahasampti di pendapa utama Bajeraseta. Telah hadir di pendapa. Adalah Sempaga dan wansilan yang telah diberitahu tentang beberapa hal yang telah terjadi dan berkaitan dengan kedatangan empunada di padepokan Bajeraseta. Dan kehadiranku di sini berkaitan dengan penyelidikan kekuatan lawan itu, berkata Sembaga. Ternyata Paman Semelaga telah tanggap, benar apa yang Paman duga, aku berkeinginan menugaskan Paman berdua bersama Mahasampti ke daerah barat itu, berkata Mahasamurti. Sudah lama kaki ini tidak menginjak tanah lebih jauh dari sawah dan ladang di padepokan Bajeraseta ini, berkata wansilan penuh senyum. Kapan kami akan berangkat? berkata Sembaga sepertinya sudah tidak kesabaran lagi. Hari ini Mahasampti baru saja tiba, biarlah dia beristirahat dulu satu dua hari, berkata Mahasamurti. Mahasampti memang terlihat sudah sangat suntuk, akhirnya Mahasamurti menyilahkan Mahasampti dan empunada beristirahat lebih dulu. Dan malam di musim penghujan itu memang begitu dingin, di pertengahan malam kembali hujan mengguyur bumi, membasai halaman depan padepokan Bajeraseta, melelapkan semua yang telah tertidur di awal malam. Dan hujan baru sedikit berhenti di awal pagi dengan siraman gerimis kecilnya, membuat siapapun akan enggan membuka matanya. Namun di pagi yang masih bergerimis itu Mahasampti dan empunada sudah terlihat keluar dari kamarnya. Setelah bersih-bersih diri mereka langsung ke pendapa utama. Ternyata anak Mas Mahasamurti telah terbiasa bangun di awal pagi, berkata empunada yang telah melihat Mahasamurti ternyata sudah mendahulunya berada di pendapa utama padepokan Bajeraseta. Orang tua bilang bangun pagi akan memanjangkan usia, berkata Mahasamurti kepada empunada. Dan rejeki kita tidak keduluan dipatuk ayam, berkata Mahasa Amping melanjutkan. Sambil menikmati wedang jahe hangat dan beberapa potong ubi manis mereka saling bercerita banyak hal, terutama Mahasa Amping banyak bercerita tentang perjalanan pelayarannya bersama Bahtera Besar Singasari menuju Tanah Gurun, sebuah pulau di ujung timur matahari sebagai tempat asal pohon cengkeh dan pala, sebuah tanaman di zaman itu yang harganya sama dengan harga sebuah emas. Impian Maharaja Seminingrat telah terwujud, saatnya Maharaja Kertanegara melanjutkan dan memapankannya, berkata Mahasamurti menanggapi cerita Mahasapukat. Musuh-musuh Maharaja Muda itu ternyata punya siasat yang sangat tajam, menusuk Singasari di saat semua daya pikiran tertuju keluar, membangun jalur perdagangan laut bagi kemakmuran nagari, berkata Empunada. Empunada benar, kita harus menutup kelemahan itu, agar Singasari tidak terganggu memperluas cakra wala kekuasaannya yang luar bagi bumi Singasari tercinta, berkata Mahasamurti. Ternyata aku datang di tempat yang benar, di padepokan para ksatria Singasari, berkata Empunada. Empunada telah datang di tempat sana kadang sendiri, berkata Mahasamurti. Terlihat Empunada tersenyum menangkap maksud perkataan dari Mahasamurti. Gambar cakra di lengan Empunada telah mempertemukan dua saudara yang telah lama terpisah, jalur perguruan sejati, berkata Mahasamurti. Jalur perguruan sejati masih hidup di padepokan bajerasata ini lewat paman Mahasa Agni Murid Tunggal Empu Purwa Saudara seperguruan Empu Berantas, berkata Mahasamurti memberikan penjelasannya. Dalam permainan sejurus dua jurus bersamamu, aku juga telah menduga bahwa kita punya dasar kanuragan yang sama, berkata Empunada penuh kegembiraan. Ada berita gembira lain yang akan aku sampaikan untuk Empunada, berkata Mahasamurti sambil menatap Empunada. Cepat katakan, jangan buat orang setuaku ini jadi penasaran, berkata Empunada tidak sabaran. Berbahagialah, bahwa Maharaja Singasari yang tengah berkuasa saat ini adalah murid terkasih dari saudara Empunada sendiri, berkata Mahasamurti kepada Empunada. Aku memang punya saudara kembar, mungkinkah yang engkau maksudkan adalah dangka saudara kembarku itu, bertanya Empunada masih ragu. Benar, saudara kembar Empunada yang telah mengangkat murid kepada Maharaja Kartanegara bernama Empu Dangka, berkata Mahasamurti. Sudah lama kami berpisah, apakah anak mas mengetahui keberadaan saudaraku itu, bertanya Empu. Nada. Ketika kami pulang dari tanah Madura, menyusuri sungai Porong, kami tidak menemukan Empu Dangka di tempat terakhirnya, sepertinya telah hilang di telan bumi, berkata Mahasam Ping ikut bercerita ketika bersama Kartanegara menyusuri sungai Porong tempat terakhir Empu Dangka. Berita bahwa saudaraku telah mewariskan ilmunya kepada Maharaja Singasari sepertinya sebuah air suci yang membersihkan rasa bersalahku selama ini, telah salah mengasuh para serigala yang khas darah, berkata Empunada yang nampak raut dan garis wajahnya terlihat begitu cerah penuh kegembiraan. Sementara grimis di luar pendapat utama terlihat sudah surut, bumi sudah terlihat tersenyum terang bersama awan putih bening mengisi cakrawala. Beberapa burung kecil terlihat terbang melintas dan pagi yang cerah seperinya mewarnai langit pada pokan bajera setah. Mungkin kehadiran Mahasam Ping menjadikan suasana pada pokan itu telah menjadi semakin menambah kegembiraan. Mahasam Ping terlihat mengajak Empunada berkeliling pada pokan bajera setah, juga mengajaknya keluar pada pokan bajera setah melihat-lihat suasana para petani yang tengah menanam bibit-bibit batang padi satu persatu mengisi petak-petak sawah mereka. Suasana yang menyenangkan, pesona alam yang indah dalam gairah kegembiraan para petani, berkata Empunada. Kedamaian seperti inilah yang kadang datang mengusik hari-hari dalam pengembaraanku, berkata Mahasam Ping. Kedamaian yang selalu membuat diri para petualang seperti diriku, berkata Empunada. Seandainya saja bumi tanpa bencana dan perperangan, suasana kedamaian ini akan menjadi lukisan yang abadi, berkata Mahasam Ping. Gusti yang maha pemrakarsa telah menciptakan garis takdirnya, keabadian hanya miliknya, kefanaan di alam dunia adalah milik makhluknya. Dengan dasar inilah kita hambanya disuruh memilih, masuk dalam keabadiannya atau terjerumus dalam kefanaan abadi, berkata Empunada. Petuah Empunada adalah pusaka, berkata Mahasam Ping yang menangkap makna terdalam dari tutur Empunada. Anak Mas telah sampai dalam pencerahan batin, aku senang telah bertemu dengan orang-orang macam anak Mas, pada pokan Bajra setah telah melahirkan banyak putra terbaik sebagai cahaya bumi di kegelapan malam, berkata Empunada. Sementara itu matahari sudah semakin merayap tinggi, dari sebuah saung terlihat seorang lelaki bertelanjang dada memanggil mereka. Mahasam Ping dan Empunada mendekatinya, ternyata lelaki bertelanjang dada itu tidak lain adalah Mahasamu. Mbokyu Padmita sengaja membuat pecak gabus kesukaanmu, berkata Mahasamu ketika Mahasam Ping dan Empunada mendekatinya. Demikianlah, mereka sejenak menikmati makan siang di pinggir sawah, meriung bersama para cantrik lainnya yang sudah dari pagi berkeringat bekerja di sawah. Sebuah kegembiraan dan kebahagiaan bersama yang jarang sekali dirasakan oleh Empunada. Makanan yang paling nikmat yang pernah aku rasakan, berkata Empunada sambil menyuap nasi liwet dan sepotong gabus pecaknya di atas sehelai daun pisang yang masih basah. Hari yang telah ditentukan akhirnya telah tiba. Tiga ekor kuda terlihat pagi itu telah keluar dari regol gerbang pada pokan. Mereka adalah Huantilan, Sembaga dan Mahasa Amping. Berbahagialah anak mas yang telah banyak melahirkan para ksatria berjiwa mulia, berkata Empunada kepada Mahasamurti ketika melepas kepergian tiga orang cantrik pilihan pada pokan Bajraseta. Tugas kita hanya menanam dan merawatnya, Gusti yang Mahakarsa yang menentukan berhasil atau tidaknya panen raya, berkata Mahasamurti tersenyum. Kamu benar anak mas, aku memang harus belajar banyak dengan anak mas, berkata Empunada ketika melihat tiga ekor kuda telah menghilang di tikungan jalan. Huantilan, Sembaga dan Mahasa Amping memang sudah masuk ke tikungan jalan, menyusuri jalan padukuhan. Dan mana kala berhadapan dengan padang ilalang yang luas, mereka menepak perut kuda agar berlari kencang. Terlihat tiga ekor kuda berlari kencang saling berkejaran membelahi lalang yang tinggi hingga sebadan. Angin pagi menerpa wajah-wajah mereka, mengusap semangat pengembara di padang pengembaraan, mengusap semangat tiga ksatria menuju. Padang Perhaktian. Mereka seperti elang gurun yang terbang bebas merdeka mencari padang perburuannya, hingga sebentar di puncak-puncak bukit karang yang tinggi, melewati ngarai dan lembah hijau, atau menghilang di telan kepekatan hutan rimba yang lebat. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka telah mendekati tempat daerah yang mereka tuju. Terlihat tiga ekor kuda telah memasuki sebuah regol gerbang sebuah kademangan, matahari pagi menyapu wajah-wajah mereka. Beberapa petani yang akan berangkat menuju ke sawah hanya sebentar menatap mereka, sepertinya kademangan itu sudah terbiasa didatangi para tamu asing. Permisi paman, dapatkah menunjukkan kepada kami rumah saudagar kimung, bertanya mahasamping kepada seorang petani yang berpapasan dengannya. Rumah saudagar kimung tidak jauh lagi, jalan lurus dari sini kisanak akan menemui rumah yang cukup besar dengan lumbung padi yang juga cukup besar. Di depan pendapa berdiri pohon asam yang besar, berkata petani itu memberikan ancer-ancer rumah saudagar kimung. Terima kasih paman, berkata mahasamping kepada petani itu. Sebagaimana yang dikatakan petani itu, mereka menemukan sebuah rumah besar dengan sebuah lumbung padi yang juga cukup besar, ada pohon asam yang sudah tua berbatang besar melebih sepelukan tangan orang dewasa. Sebagai mana umumnya rumah yang ada di kademangan itu, rumah itu terbuka tidak dibatasi pagar. Terlihat keranda bambu di depan. Rumahnya sebagai tempat merayap pohon labu parang yang nampaknya sudah banyak yang telah kuning matang. Selamat datang di kademangan padang bulan, berkata seorang lelaki bertubuh tambur turun dari pendapa rumah yang ternyata adalah saudagar kimung. Ternyata nama saudagar kimung sangat santer di penjuru kademangan ini, kami tidak susah mencarinya, berkata Wan Tilan yang langsung menyalami lelaki pemilik rumah itu. Mahesa Amping, Sembaga dan Wan Tilan segera diajak naik ke pendapa rumah. Percayalah, aku dapat memegang rahasia, berkata saudagar kimung dengan berbisik takut ada yang mendengar. Ternyata saudagar kimung memang dapat dipercaya, jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri. Rahasia rencana ketiga cantrik pada pokan bajerasata ini sangat tertutup. Hanya dikatakan bahwa ketiga kawan jauhnya ini akan memulai penghidupan baru, mencoba membuka usaha sebagai tukang pandai besi. Hari pertama memang tidak banyak yang dilakukan oleh Mahesa Amping, Sembaga dan Wan Tilan selain mempersiapkan beberapa peralatan kerja sebagai tukang pandai besi. Pada hari kedua saudagar kimung mengajak mereka bertiga ke pasar di kademangan padang bulan yang cukup ramai, apalagi di saat hari pasaran. Nasib mereka cukup beruntung, seorang pejabat pasar memberikan tempat yang cukup luas di ujung pasar. Pada hari itu juga mereka langsung membuat sebuah gubuk yang bukan hanya sebagai tempat kerja dan usaha, tapi sekaligus sebagai tempat tinggal mereka bertiga. Wan Tilan, Sembaga dan terutama Mahesa Amping ternyata memang seorang pandai besi sungguhan yang ahli, siapapun yang melihat hasil kerja mereka tidak akan menyangka bahwa mereka sebenarnya bukan pandai besi sungguhan. Hasil karya mereka dapat dikatakan begitu halus dan sangat baik. Mereka mulai bekerja sepanjang hari, maka dalam waktu sepekan berbagai peralatan pertanian dan senjata sudah terlihat menumpuk siap diperdagangkan. Apakah Kisanak ingin membeli barang kami? Berkata Mahesa Amping kepada dua orang lelaki berwajah kasar. Ternyata kamu ini orang baru di sini, kami di sini tidak untuk membeli, tapi meminta kutipan, berkata salah seorang yang paling garang. Kami telah membayar kutipan kepada petugas pasar kemarin sore, berkata Mahesa Amping. Kami bukan petugas pasar, tapi kami penguasa tempat ini, berkata orang itu dengan meti melotot. Maaf, kami memang orang baru di sini. Hari ini kami baru memulai usaha, bagaimana bila kami memberi kalian hadiah dua buah senjata, berkata Mahesa Amping dengan gaya seorang pedagang yang mengalah dan tahu berperilaku kepada orang-orang kasar di pasar pada umumnya. Untuk kali ini aku terima, berkata orang itu penuh gembira. Mahesa Amping segera memberikan mereka dua buah golok besar mirip dengan golok besar yang mereka bawa yang terlihat terselip di pinggang masing-masing. Buatan kami adalah yang terbaik di tanah singa sari ini, berkata Mahesa Amping sambil menyerahkan golok besar buatannya. Terlihat kedua orang itu menimang-nimang golok besar pemberian itu serta membandingkan dengan senjatanya sendiri. Sedikit banyak kedua orang itu memang tahu menilai tentang senjata yang baik. Senjata yang baik, sangat ringan dan enak dipegang, berkata kawannya yang satu lagi. Anggap saja itu hadiah perkenalan kita, berkata Mahesa Amping penuh senyum keramahan. Jarang sekali aku berhadapan dengan pedagang seperti kalian, tidak kikir dan mudah diatur, berkata orang yang berwajah paling garang. Kami di sini mencari peruntungan, bukan mencari musuh, berkata Mahesa Amping masih dengan wajah ramah dan penuh senyum. Pekan depan kami akan datang kembali, berkata orang itu kepada Mahesa Amping sambil memberi tanda kepada kawannya untuk berlalu meninggalkan tempat pandai besi itu. Untungnya bukan aku yang menghadapi orang itu, berkata wajilan kepada Mahesa Amping ketika kedua orang itu sudah pergi berlalu. Ternyata keberadaan pandai besi yang baru di ujung pasar cukup menarik perhatian, banyak orang yang berbelanja mampir ke tempat itu, baik hanya sekedar melihat-lihat, tapi ada juga yang langsung membeli. Barang dagangan mereka. Sepekan kemudian, dagangan mereka seperti laris manis. Mungkin dari mulut ke mulut barang dagangan mereka telah diakui sebagai barang buatan yang sangat halus dan baik. Hingga pada sebuah hari pekan, pada sebuah hari pasaran, yang mereka nantikan akhirnya datang juga. Di sinikah kamu mendapatkan dua buah golok besar itu, berkata seorang yang berpakaian perlente layaknya seorang bangsawan kepada salah seorang anak buahnya yang ternyata salah seorang yang dulu pernah diberi hadiah dua buah golok besar oleh Mahesa Amping. Benar, di sinilah aku mendapatkannya, berkata anak buahnya yang ditanyakan itu sambil menganggukan kepalanya. Seperti biasa, sembaga pada saat itu tengah asyik menempa besi, sementara Wancilan terlihat tengah menghaluskan sebuah pedang yang nampaknya hampir jadi. Silahkan cuan melihat-lihat barang dagangan kami, berkata Mahesa Amping mendekati orang itu yang terlihat sepertinya sangat disedani oleh lima orang yang datang bersamanya, di antaranya adalah yang sudah dikenal oleh Mahesa Amping. Orang itu memang terlihat tangkuh, tanpa berkata apapun langsung memeriksa sebuah pedang panjang dan mencobanya dalam beberapa gerakan. Cuan dapat menguji ketajaman pedang buatan kami, berkata Mahesa Amping sambil mengeluarkan sebuah batang bambu yang panjangnya kurang lebih sedepa. Silahkan tebas bambu ini, berkata Mahesa Amping sambil menjulurkan bambu itu di hadapan orang itu. Maka tanpa banyak cakap orang itu telah membuat ancang-ancang untuk mengayunkan pedang di tangannya. Luar biasa, bambu di tangan Mahesa Amping sudah terpotong dengan halusnya dengan sekali tebasan. Pedang yang bagus, berkata orang itu langsung memuji pedang hasil karya Mahesa Amping. Buatan kami berasal dari besi pilihan, berkata Mahesa Amping sambil membungkukan badan penuh kerendahan hati layaknya seorang pedagang kepada seorang bangsawan calon pembeli yang royal. Aku pesan seratus pedang, seratus golok panjang dan seratus matuh, tombak, berkata orang itu kepada Mahesa Amping. Bila pesanan tuan telah selesai, kemana kami dapat mengantarnya, bertanya Mahesa Amping. Bawalah ke gunung jati, setiap orang di sini sudah tahu di mana aku tinggal, berkata orang itu. Dapatkah aku tahu siapakah nama tuan, agar mudah mencari tempat tinggal tuan, berkata Mahesa Amping kepada orang itu. Ternyata kamu orang baru di sini, namaku Mahesa Rangga, berkata orang itu yang mengatakan dirinya bernama Mahesa Rangga. Secepatnya kami akan menyelesaikan pesanan tuan, berkata Mahesa Amping penuh gembira, tapi orang itu juga para anak buahnya mengartikan lain kegembiraan Mahesa Amping. Tanpa kata-kata orang itu sudah berbalik badan bersama anak buahnya meninggalkan Mahesa Amping. Kita perlu bahan yang cukup untuk melayani pesanan mereka, berkata wajilan kepada Mahesa Amping yang diam-diam telah mencuri dengar pembicaraan Mahesa Amping dengan orang yang mengaku bernama Mahesa Rangga. Besok saudagar Kimung akan berangkat berdagang ke arah timur, kita bisa titip pesan kepadanya untuk dibawakan daripada pokan bajera setah sesuai pesanan, berkata Mahesa Amping. Otakmu cukup pencer, kita tidak perlu banyak kerja, barang sudah siap jadi, berkata wajilan sambil menepuk-nepuk pundak Mahesa Amping. Kita tidak perlu memberikan semua pesanan mereka, berkata Mahesa Amping. Tidak memberikan semua pesanan mereka, bertanya wajilan tidak mengerti maksud perkataan Mahesa Amping yang tersenyum melihat wajah wajilan yang berkerut penuh tanda tanya. SSST, ada pembeli datang, berkata Mahesa Amping memberi tanda ada beberapa orang yang tengah berjalan ke tempat mereka. Maka seperti biasa Mahesa Amping melayani orang-orang yang datang melihat-lihat, sekali-sekali Mahesa Amping memamerkan beberapa senjata dan beberapa alat pertanian barang dagangannya. Ketika beberapa pembeli sudah pergi, kembali wajilan menagih penjelasan kepada Mahesa Amping. Nanti malam akan ku jelaskan semuanya, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh senyum. Aku tunggu penjelasanmu, berkata wajilan yang langsung kembali bekerja menghaluskan beberapa alat yang terlihat hampir sempurna. Sebagai mana yang telah dijanjikan, maka pada malam harinya Mahesa Amping menjelaskan semua rencananya. Jadi kita membuat senjata dari bahan besi campuran, bertanya wajilan. Benar, di bawah kekuatan senjata yang kita miliki, setidaknya bila beradu dengan senjata kita akan mudah patah, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Kamu memang anak nakal, berkata wajilan yang langsung setuju. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali wajilan sudah ada di rumah saudagar kimung untuk menitipkan beberapa pesan rahasia yang akan disampaikannya kepada Mahesa Murti di Padepokan Bajerasetah. Pada hari-hari berikutnya, Mahesa Amping, wajilan dan semelaga terlihat sangat sibuk bekerja sepanjang hari, bahkan kadang sampai jauh malam. Ternyata mereka tengah membuat sebuah senjata yang khusus mereka ciptakan sendiri yang dirancang akan mudah patah, namun sebagai seorang ahli tidak akan mudah diketahui. Sepekan kemudian telah datang tiga orang cantrik pada Padepokan Bajerasetah membawa barang pesanan yang ditipkan lewat saudagar kimung. Maka pesanan seratus pedang, seratus golok panjang dan seratus metu, tombak sudah terkumpul. Tiga ratus prajurit dari Bandar Canggu secara bertahap akan datang memenuhi tempat ini, berkata. Salah seorang cantrik Bajerasetah menyampaikan sebuah berita. Raden Wijaya dan Lawe ikut dalam pasukan itu sebagai pimpinan, berkata cantrik itu melanjutkan. Gunung Jati adalah sebuah kawasan perbukitan berhutan lebat. Sebagai mana namanya, di dalam hutan ini memang banyak tumbuh tanaman jati yang sudah berumur puluhan tahun. Dahulu orang-orang di sekitarnya biasa mengambil kayu jati untuk membangun rumah mereka di hutan ini, di samping juga sebagai tempat berburu yang baik karena masih banyak dihuni berbagai binatang buruan liar. Namun setelah hutan itu dikuasai para gerombolan yang dikepalai oleh seorang yang bernama Mahesarangga, para penduduk sekitar tidak berani lagi datang ke hutan Gunung Jati. Gerombolan Mahesarangga ini semakin merajelelah, bahkan mereka saat itu sudah berani meminta kutipan di beberapa kademangan sekitarnya sebagaimana yang pernah dialami sendiri oleh Mahesaramping di pasar, pada saat panen raya atau kepada para saudagar yang datang dari berbagai tempat para bebahu kademangan tidak berani melapor, mereka masih memilih aman hanya dengan sekedar memberikan kutipan. Namun akhir-akhir ini gerombolan Mahesarangga yang diam-diam sangat dibenci oleh penduduk di sekitarnya sudah mulai berbuat keonaran dan membuat resah, mereka sudah mulai mengganggu wanita yang sudah bersuami dan para gadis penduduk di sekitarnya. Dari beberapa penduduk di kademangan Padangbulan, Mahesaramping dapat mengorek beberapa keterangan tentang gerombolan ini, ternyata umumnya mereka adalah bekas perampok dan perusuh yang merasa tersinkir dengan kekuasaan prajurit Singasari di banyak jalan-jalur perdagangan yang ramai. Sayangnya, para prajurit Singasari masih kurang banyak untuk mengawasi seluruh tanah Singasari yang luas, di antaranya pengawasan di sekitar Gunung Jati ini. Pagi itu terlihat tiga orang tengah menuntun tiga ekor kuda. Terlihat kuda-kuda itu membawa muatan barang di punggungnya. Ternyata ketiga lelaki itu adalah Mahesaramping, Sembaga dan Wancilan yang tengah mendaki membawa senjata pesanan Mahesarangga di Gunung Jati. Terlihat mereka telah semakin masuk ke hutan Gunung Jati. Akhirnya setelah berjalan setengah harian mereka telah sampai di sebuah tanah datar. Di atas tanah datar itu berdiri banyak gubuk-gubuk liar beratap daun dan berdinding kayu sekedarnya. Namun di tengah gubuk-gubuk yang dibangun ala kadarnya itu berdiri sebuah bangunan yang cukup megah, hampir seluruhnya terbuat dari kayu jati yang sudah dihaluskan, bahkan ada beberapa bagian seperti pagar pendapat terlihat diukir dengan apiknya. Ketika Mahesaramping, Sembaga dan Wancilan melewati sebuah gubuk, keluar seorang lelaki dari gubuk itu menghampiri mereka. Ternyata lelaki berwajah garang yang sudah dikenal Mahesaramping yang selalu datang setiap pekan meminta kutipan. Ternyata kamu si pandai besi yang baik hati, berkata orang itu kepada Mahesaramping. Aku membawa barang pesanan tuanmu, berkata Mahesaramping kepada orang itu. Mari kuantar kalian kepada Seng Ketua, berkata orang itu menggiring Mahesaramping, Wancilan dan Sembaga menuju rumah jati itu yang ternyata adalah tempat tinggal Seng Ketua Mahesarangga. Kalian tunggu di sini, aku akan menemui Seng Ketua, berkata orang itu meminta Mahesaramping dan kawan-kawannya menunggu di bawah halaman pendapat rumah jati itu. Terlihat orang itu masuk ke dalam rumah. Tidak lama berselang orang itu terlihat kembali keluar dari pintu berjalan menghampiri Mahesaramping dan kedua kawannya. Seng Ketua ternyata malas menemui kalian, silahkan letakkan barang-barang yang kamu bawa di sini, berkata orang itu kepada Mahesaramping. Maka Mahesaramping, Sembaga dan Wantilan segera membongkar barang muatan dari punggung kuda, meletakkannya di halaman pendapat. Terimalah pembayaran atas penjualan barangmu, berkata orang itu sambil memberikan sekampit pembayaran. Terima kasih, berkata Mahesaramping menerima pembayaran itu langsung membukanya. Tuan mu ternyata sangat baik hati, pembayaran ini lebih dari cukup, berkata Mahesaramping dengan penuh gembira, terimalah ini sebagai balas jasa telah mengantar Tuan mu kepada kami, berkata kembali Mahesaramping sambil memberikan sedikit persenan kepada orang itu yang diambilnya dari kampil pembayaran yang diterimanya. Ternyata kamu tahu apa yang ada di dalam pikiranku, berkata orang itu dengan senyum penuh arti. Boleh kami beristirahat sejenak di sekitar tempat ini, bertanya Mahesaramping kepada orang itu. Terserah kalian, berkata orang itu sambil pergi meninggalkan Mahesaramping bertiga. Terlihat Mahesaramping, Sembaga dan Wan Silan mencari tempat berteduh di sebuah pohon besar di antara gubuk-gubuk yang tidak beraturan letaknya mengelilingi rumah Seng Ketua. Sambil beristirahat mereka memperhatikan orang-orang yang ada di dalam gubuk, terlihat ada yang sedang tidur dan sebagian lagi sepertinya tengah bersenda gurau. Sebagian besar terlihat sebagai orang-orang kasar, terdengar dari gaya bahasanya. Setelah matahari sudah mulai jenuh berdiri di puncaknya, Mahesaramping, Sembaga dan Wan Silan terlihat tengah bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Beberapa matah terlihat mengiringi langkah kaki mereka, namun sebagian lagi sepertinya memandang ta'ajuh. Hari sudah mendekati senja mana kala mereka telah sampai di kaki hutan Gunung Jati. Di tanah terbuka mereka langsung menghentakkan lari kuda mereka. Maka tidak begitu lama mereka telah sampai kembali di kademangan Padang Bulan. Dan Sandikala telah datang menelungkupi bumi, memanggil burung-burung kecil untuk kembali ke sorangnya. Para ibu memanggil anaknya yang masih bermain di halaman rumah, sementara itu beberapa lelaki bertelanjang dada terlihat baru pulang dari sawahnya. Di ujung senja, sudut pasar itu sudah begitu sepi. Mahesa Amping, Sembaga dan Wancilan masih terlihat duduk-duduk di balai bambu di depan gubuk mereka. Sayup-sayup terdengar suara burung jalaksuren mencari pasangannya. Mengapa kamu tersenyum? Berkata Wancilan yang heran melihat Mahesa Amping tersenyum sendiri. Aku kenal betul dengan suara jalaksuren itu, berkata Mahesa Amping masih tersenyum. Aku belum mengerti, berkata Wancilan merasa tidak mengerti apa arti ucapan Mahesa Amping. Ternyata Mahesa Amping memang tidak perlu menjawab. Muncul dari kegelapan malam dari balik pohon Ambon yang lebat dua orang yang berjalan mengendap-endap. Setelah dua orang itu semakin mendekat, barulah terlihat wajah kedua orang itu yang ternyata adalah Raden Wijaya dan Lawe. Permisi, numpang tanya, aku mencari tiga orang pandai besi yang mumpuni, berkata Lawe bercanda menyapa mereka. Selamat datang di kademangan padang bulan, berkata Sembaga menyambut kedatangan mereka. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, Raden Wijaya menyampaikan berita bahwa dirinya telah datang bersama dengan tiga ratus prajurit dari bandar Canggu. Di mana sekarang mereka, bertanya Wancilan. Di hutan sebelah timur tidak jauh dari sini, berkata. Raden Wijaya, mereka datang secara bergelombang. Aku datang bersama kelompok terakhir, berkata Raden Wijaya melanjutkan. Satu hari penuh beristirahat kukira cukup untuk pasukanmu, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Semalaman mereka berbicara tentang beberapa hal menyangkut rencana penyerangan mereka menghabisi gerombolan Mahesa Rangga di hutan Gunung Jati. Siapkan panah api, kita akan memulai peperangan dengan sebuah kepanikan besar, berkata Mahesa Amping memberikan beberapa usulan. Aku setuju, kita telah memenangkan awal pertempuran, berkata Raden Wijaya menyetujui usulan dari Mahesa Amping. Aku juga punya usul, berkata Lawe. Apa usulmu, bertanya sembaga kepada Lawe yang nampak begitu serius. Usulku bagaimana kalau kita memasak air dulu, aku yakin dengan segelas wedang jahe hangat akan datang ilam yang cemerlang, berkata Lawe dengan wajah penuh senyum. Usul yang hebat, biarlah-biarlah aku yang melakukan tugas itu, berkata Mahesa Amping menimpali canda Lawe sambil berdiri dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, Mahesa Amping sudah datang membawa sebuah kendi besar berisi wedang jahe hangat yang baunya sudah tercium menyegarkan. Mahesa Amping masuk kembali ke dalam gubuknya dan kembali dengan membawa beberapa tangka jagung manis yang terlihat masih panas karena baru saja diangkat dari perapian. Tadi siang ada yang menukar sebuah cangkul dengan jagung manis, berkata Mahesa Amping sambil meletakkan bakul berisi jagung manis yang masih panas. Serbu, berkata Lawe yang langsung menyambar jagung manis di depan matanya. Semua yang ada tersenyum melihat kelakuan Lawe yang tidak pernah berubah, selalu mengundang banyak tawa di antara mereka. Sementara itu di kejauhan terdengar suara kentongan bambu dipukul dengan ada darah muluk berasal dari sebuah gardu di padukuhan terdekat. Hari memang sudah masuk di pertengahan malam. Kami pamit untuk kembali ke pasukan, berkata Raden Wijaya menyampaikan keinginannya untuk kembali ke pasukannya. Selamat beristirahat, berkata Mahesa Amping melepas kepergian Raden Wijaya dan Lawe yang akan kembali bersama pasukannya. Raden Wijaya dan Lawe terlihat berjalan ke arah sebagaimana mereka muncul. Dan mereka sudah menghilang di telan kegelapan malam. Sementara itu Mahesa Amping, Sembaga dan Wancilan tengah membersihkan balai tempat mereka duduk. Di balai itulah mereka merebahkan dirinya, menghabiskan sisa malam yang dingin. Beristirahatlah, biarlah aku yang berjaga, berkata Mahesa Amping kepada Wancilan dan Sembaga. Bangunkan aku bila kantukmu sudah tidak dapat tertahan lagi, berkata Sembaga sambil menyarungkan sekujur tubuhnya dengan kain panjang. Tidak lama kemudian Sembaga dan Wancilan sudah terlihat nyenyak teridur. Sementara itu Mahesa Amping terlihat menyandarkan dirinya di dinding pagar gubuknya. Matanya terlihat terpejam, namun kewaspadaannya masih tetap terjaga. Tidak satu pun bunyi yang terlepas dari pendengarannya. Namun malam yang tersisa itu berlalu sebagaimana adanya, tidak ada apapun yang terjadi di malam itu. Dan akhirnya Seng pagi telah datang. Kenapa kamu tidak membangunkan aku, berkata Sembaga kepada Mahesa Amping yang terbangun dan melihat hari sudah menjadi terang tanah. Aku melihat paman tidur begitu pulas nyenyaknya, berkata Mahesa Amping penuh senyum. Pagi itu kademangan padang bulan disiram gerimis kecil panjang, membuat orang-orang menjadi malas keluar rumahnya. Mahesa Amping, Sembaga dan Wancilan terlihat masih duduk-duduk di balai bambu sepertinya masih malas untuk menggelar barang dagangannya, mungkin karena hari itu bukan hari pasaran. Ketika gerimis sudah berhenti, baru terlihat mereka menggelar barang dagangannya. Tidak seperti hari-hari lalu, Sembaga hari ini tidak membelah kayu dan membuat perapian. Sementara itu Wancilan terlihat tengah menghaluskan beberapa barang yang kemarin belum sempat dihaluskan. Namun sebentar saja pekerjaan itu sudah diselesaikan oleh Wancilan. Hari ini kita harus beristirahat yang cukup, berkata Sembaga sambil duduk di balai dan menyandarkan badannya di pagar rumah. Rebusan jagung manis, berkata Mahesa Amping keluar sambil membawa beberapa potong jagung manis. Hari itu tidak banyak yang dilakukan oleh Mahesa Amping, Sembaga dan Wancilan. Seharian mereka hanya bercakap-cakap di atas balai. Tugas kita sebagai pandai besi sudah mendekati. Masa paripurna, berkata Mahesa Amping. Kasihan beberapa pelanggan kita, berkata Wancilan. Kita dapat meminta juragan Kimung untuk mencari kerabatnya yang mau melanjutkan usaha kita ini, berkata Sembaga. Benar, kita dapat mendidik beberapa orang di padepokan Bajerasata, berkata Wancilan. Setelah urusan kita selesai, kita bisa membicarakannya bersama juragan Kimung, berkata Mahesa Amping. Sementara itu hari terus bergulir, matahari perlahan merayap mendaki dan menuruni lengkung langit hingga akhirnya menggelantungi ujung barat Cakrawala. Langit tua sudah berwarna awan senja kelabu. Beberapa burung manyar berkepala kuning yang seharian ramai di atas dahan pohon ambon yang rindang sudah tidak terdengar lagi suaranya, mungkin sudah kembali ke sarangnya yang hangat. Sementara itu di hutan sebalah timur kademangan Padangbulan, beberapa prajurit singa sari terlihat tengah mempersiapkan dirinya. Tenaga mereka sepertinya telah pulih kembali setelah seharian cukup beristirahat. Kita menunggu Mahesa Amping yang akan menjadi pemandu kita menuju hutan gunung jati, berkata Raden Wijaya kepada beberapa prajurit. Ternyata orang yang ditunggu akhirnya datang juga, terlihat Mahesa Amping telah datang seorang diri. Paman Wancilan dan Paman Semelaga telah berangkat lebih dulu mendahului kita ke hutan gunung. Jati, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Langit di atas tanah datar di hutan gunung jati saat itu sudah masuk malam. Dari jauh hanya terlihat kerlap-kerlip cahaya berasal dari oncor minyak jarak yang digantung di depan gubuk-gubuk para gerombolan Mahesa Rangga. Beberapa orang terlihat masih berkerumun, sementara beberapa orang lagi sudah mulai beranjak naik ke tempat tidur. Dulu sebelum para gerombolan Mahesa Rangga menghuni hutan gunung jati, hutan ini sangat angker di malam hari, para pemburu tidak ada yang berani bermalam di hutan ini. Beberapa orang pernah bertemu dengan makhluk hantu gendurwo, sejenis hantu bermata satu sangat menyeramkan dan suka sekali menghisap darah manusia. Namun manakala para gerombolan Mahesa Rangga menghuni hutan gunung jati, hutan ini berubah lebih menakutkan lagi, para penduduk tidak takut lagi pada gendurwo, tapi takut kepada penghuninya para gerombolan Mahesa Rangga yang umumnya sangat galak dan kasar. Ada beberapa penduduk yang tidak pernah kembali lagi ke rumah setelah memasuki hutan gunung jati. Berdasarkan cerita salah seorang penduduk yang berhasil meloloskan diri, orang-orang yang tersasar memasuki hutan gunung jati telah ditangkap, disiksa dan harus bersedia melayani sebagai budak. Dan yang sangat dibenci oleh para penduduk sekitar hutan gunung jati adalah bahwa para gerombolan sering turun gunung di malam hari mencari para wanita muda. Malam itu para penduduk boleh bernafas lega, sebab mulai malam itu Mahesa Rangga melarang anak buahnya turun gunung di malam hari, mereka harus beristirahat karena di siang harinya harus melakukan beberapa latihan di bawah bimbingan langsung dari Mahesa Rangga. Demikianlah, ketika malam mulai merayap, beberapa orang yang masih berkerumun satu persatu bergeser masuk ke pembaringannya. Akhirnya ketika di pertengahan malam, suasana di sekitar gubuk-gubuk itu sudah begitu sepi, semua penghuninya sudah teridur. Hanya beberapa peronda yang bertugas di malam itu sekali-kali berkeliling untuk memastikan tidak ada sesuatu yang mungkin membahayakan. Suasana tanah datar tempat para gerombolan Mahesa Rangga yang tenang dan sepi itu tiba-tiba saja berubah 180 derajat, dimulai dengan sebuah panah api sandran terlihat membumbung tinggi. Itulah sebuah tanda pasukan panah api dari para prajurit singasari yang sudah lama mengepung hunian itu beraksi. Dari tangan mereka meluncur anak panah berapi menghujani gubuk-gubuk yang beratap daun alang-alang yang mudah terbakar. Paniklah bukan main para penghuni gubuk-gubuk itu yang berlari keluar menyelamatkan diri dari kobaran api yang dalam sekejap sudah menjalar memakan tiang dan dinding pagar gubuk-gubuk itu. Beberapa orang tidak sempat membawa senjata apapun, namun sebagian lagi adalah orang-orang yang mempunyai kesiagaan yang kuat, mereka sudah menyadari ada musuh yang akan menyergap mereka. Para prajurit singasari tidak menyianyikan keadaan lawan mereka yang tengah panik, dari kegelapan malam bermunculan langsung menyerang para gerombolan mahasarangga. Akibatnya memang sudah dapat ditebak, beberapa orang yang tidak sempat membawa senjatanya langsung menjadi bulan-bulanan para prajurit singasari. Dan dalam waktu singkat sudah dapat dilumpuhkan. Sementara itu beberapa orang yang sudah siap membawa senjatanya terlihat dapat bertahan mengimbangi serangan para prajurit yang datang menyerang. Belum sempat para prajurit singasari menguasai para gerombolan yang panik dan terjepit. Tiba-tiba saja dari rumah jatim meluncur sesosok tubuh yang langsung menerjang beberapa prajurit yang ditemuinya. Terlihat di tangannya sebuah cambuk pendek berputar ke sana kemari, siapapun yang dekat dengannya terlempar dan terluka oleh sabutan cambuknya. Aku lawanmu, berkata mahasarangga. Amping kepada orang itu yang ternyata adalah mahasarangga Seng Ketua. Bukankah kamu si pandai besi itu, berkata mahasarangga berdiri menghadap mahasarangging. Mulai hari ini aku sudah pensiun, berkata mahasarangging sambil tersenyum. Sebentar lagi kamu akan pensiun hidup, berkata mahasarangga sambil memegang ujung cambuknya. Empunada berpesan untuk berhati-hati menghadapi senjata cambukmu, berkata mahasaramping. Sudah kuduga, pasti ulah orang tua itu yang membawa pasukan Singasari datang ke hutan ini, berkata mahasarangga penuh kemarahan yang terlihat dari kilatan matanya. Empunada sudah berbuat sesuai kata hatinya, berkata mahasaramping. Kata hati seorang yang menerima keadaan, kata hati seorang yang tidak punya cita-cita dan keinginan, berkata mahasarangga. Keinginanmu terlewat tinggi, berkata mahasaramping mencoba memancing kemarahan dari mahasarangga. Ternyata pancingan mahasaramping mengenai sasaran. Kamulah tumbal pertama cita-citaku, berkata mahasarangga sambil melepaskan gerakan sendal pancing menyerang dengan cambuknya ke arah mahasaramping. Tar, terdengar suara cambuk mengenai tempat kosong karena mahasaramping telah berhasil bergeser ke belakang, namun masih merasakan getaran kekuatan tenaga cambuk sebagai tanda pemilik cambuk mempunyai tenaga cadangan yang kuat. Ternyata cambuk itu seperti bermata, kemanapun mahasaramping berhindar cambuk itu terus mengejarnya. Mahesaamping sepertinya telah menjadi bulan-bulanan orang bercambuk itu. Sementara itu para prajurit Singasari masih terus mendesak para gerombolan yang berkelahi dengan keru yang kasar, baik dengan gerakan maupun dengan ucapannya. Terang, dua buah pedang beradu dengan kerasnya. Salah satunya terlihat pupus putung. Itulah pedang buatan usulan mahasaramping yang rapuh. Terang, terang, terang. Beberapa senjata telah beradu dengan kerasnya, dan hasilnya adalah sebuah sumpah serapah dari beberapa orang anak buah mahasarangga yang kecewa dengan senjata barunya. Senjata jelek, berkata orang itu sambil melempar golok besarnya yang sudah putung. Menyerahlah, berkata seorang prajurit Singasari menggertak lawannya yang sudah tidak bersenjata. Di waktu yang sama, mahasaramping dan mahasarangga terlihat bertempur semakin seru. Mahesaamping telah merubah siasat berkelahinya, tidak lagi terus menghindar, tapi sekali-kali berbalik menyerang masuk ke pertahanan lawannya yang bercambuk. Bukan main kagetnya orang bercambuk itu mendapatkan serangan balik dari mahasaramping yang begitu cepat serta tidak dapat diduga. Terlihat orang itu telah bergeser beberapa langkah ke samping menghindari serangan belati pendek mahasaramping yang terus mengejarnya. Namun mahasarangga adalah orang yang telah digembleng langsung oleh empunada telah sampai pada tataran tingkat tinggi. Maka sambil bergeser menjauh, kembali menyerang dengan cambuknya kali ini menyerang melingkar. Demikianlah pertempuran antara dua mahasarangga ini telah menjadi semakin seru dan menegangkan. Pertempuran semakin cepat dan kuat, masing-masing telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Masing-masing telah meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis. Sementara itu para prajurit singa sari yang dipimpin oleh Raden Wijaya dan Lawe serta dibantu oleh dua orang cantrik utama pada pokan bajera setaya itu Sembaga dan Wancilan telah hamper dapat menguasai lawannya. Terang, terang. Dua buah senjata pedang kembali terlihat putus putung. Dan dua buah sumpah serapah kembali terdengar. Senjata setan, dua orang anak buah mahasarangga melontarkan kamu sumpah serapahnya. Menyerahlah, berkata Lawe kepada seorang lawannya yang hanya memegang sebuah senjata yang sudah putung setengahnya. Setengah pedangku ini masih lebih panjang dari belatimu, berkata orang itu sambil melakukan serangan dengan langsung membabat leher kepala Lawe. Lawe bukan lagi anak muda biasa, keterampilan kanuragan serta telah dapat melambari tenaga cadangan. Maka sambil merendahkan tubuhnya, membiarkan pedang putung itu lewat di atas kepalanya, dibenturkannya senjata putung itu dengan belatinya. Terang. Kali ini pedang putung kembali hampir mendekati gagang pedang. Apakah kamu masih belum juga menyerah? Bertanya Lawe sambil menggoyang-goyangkan belatinya ingin menunjukkan bahwa senjatanya sekarang sudah jauh lebih panjang daripada pedang lawan yang sudah. Putung tinggal gagangnya saja yang masih dipegangnya. Pedang burahan, berkata orang itu sambil melempar gagang pedang itu ke wajah Lawe. Untungnya Lawe telah selalu waspada, hanya dengan memiringkan kepalanya, nyaris gagang pedang itu lolos lewat beberapa centi dari wajahnya. Blok. Blok. Tangan Lawe yang sudah tidak sabaran telah dua kali menampar bolak-balik kanan dan kiri wajah lawannya. Tamparan itu ternyata sangat begitu kuat dan keras. Langsung lawan Lawe roboh dengan kepala terasa berkunang-kunang jatuh rebah ke tanah, mungkin telah pingsan. Sementara itu Mahesa Amping dan Mahesa Rangga masih bertempur dengan serunya. Dua buah senjata yang mereka miliki memang mempunyai perbedaan yang mencolok. Sebuah cambuk harus dimainkan dengan jarak yang cukup, sementara belati pendek harus menyerang pada sisi yang dekat. Demikianlah, Mahesa Rangga berusaha mencari jarak agar serangannya dapat mendapatkan sasaran, sementara itu Mahesa Amping berusaha mendekati lawan agar belati pendeknya dapat mencari sasaran dengan mudah. Demikianlah mereka telah meningkatkan tataran ilmunya lebih tinggi lagi, bergerak lebih cepat lagi. Dan pertempuran kedua orang berilmu ini sudah tidak mudah disimak lagi, mereka seperti tidak pernah menginjak bumi lagi, terbang dan melenting, melesat dan melejit saling menyerang lawannya. Begitu cepatnya hingga hanya terlihat bayang-bayang yang tersamar. Lecutan cambuk Mahesa Rangga sudah tidak terdengar lagi, tapi justru getarannya semakin terasa merangsak menyesakan dada. Mahesa Amping menyadari hal itu, diam-diam telah melambari kekuatan kekebalan tubuhnya. Gila anak muda ini, berkata dalam hati Mahesa Rangga yang melihat Mahesa Amping tidak berpengaruh sama sekali dengan lecutan-lecutan cambuknya yang telah dikerahkan dengan kekuatan ilmu puncaknya. Beberapa lawan tandingnya selama ini sudah langsung rontoh isi dadanya hanya dengan menghentakan cambuknya, sementara itu dilihatnya Mahesa Amping sepertinya tidak berpengaruh apapun, bahkan dengan cepat dan tak terduga telah merangsak mendekatinya dengan serangan belatinya yang tidak kalah berbahayanya. Tiba-tiba saja Mahesa Rangga melompat menghindar jauh. Senjata ini tidak dapat berbuat banyak, berkata Mahesa Rangga sambil mengikat tali cambuk melilit di pinggangnya. Agar seimbang, aku juga tidak memerlukan senjataku, berkata Mahesa Amping sambil menyimpan kembali belati pendeknya diselipkan di balik kainnya. Aku ingin mengukur sejauh mana kekuatanmu anak muda, berkata Mahesa Rangga yang sudah menerjang Mahesa Amping dengan sebuah tendangan yang meluncur. Mahesa Amping menyadari bahwa di ujung serangan itu ada angin yang mendesis begitu panas. Ternyata Mahesa Rangga telah mengeluarkan ilmu pamungkasnya, menyerang dengan pukulan angin. Panas. Untungnya Mahesa Amping telah memiliki kekuatan tersembunyi yang selalu melindungi segala bahaya yang akan mengancam, kekuatan tersembunyi itu keluar dengan sendirinya melindungi dengan kekuatan berlawanan. Hawa panas itu dengan seketika dapat diredam dengan hawa dingin yang keluar dengan sendirinya. Dan Mahesa Amping telah mampu mengendalikannya dengan kekuatan berlipat. Kurang ajar, teriak Mahesa Rangga yang berusaha menarik kembali luncuran tendangan kakinya melompat menjauh, ternyata Mahesa Rangga telah merasakan hawa dingin yang kuat sepertinya menusuk kakinya. Jangan berbangga hati, berkata Mahesa Rangga sambil meningkatkan tataran ilmunya lebih tinggi lagi langsung menyerang Mahesa Amping dengan sebuah pukulan yang mengeluarkan angin panas. Sekali lagi Mahesa Amping dapat meredamnya sambil menghindar dan berbalik menyerangnya. Demikianlah pertempuran menjadi semakin seru jauh lebih dasyat dibandingkan sebelumnya ketika mereka masing-masing menggunakan senjata andalannya. Sementara itu pertempuran antara prajurit Singasari dan para gerombolan Mahesa Rangga sepertinya sudah dapat ditentukan, siapa yang telah dapat menguasai medan. Terlihat gerombolan Mahesa Rangga semakin susut berkurang satu persatu, tinggal beberapa orang saja yang masih tetap bertahan. Terlihat Raden Wijaya, Lawe, Sembaga dan Wancilan telah menyebar membantu para prajurit Singasari. Mereka nampaknya menjadi penentu dalam setiap kelompoknya. Pertempuran menjadi semakin tidak berimbang. Satu persatu orang-orang gerombolan Mahesa Rangga berguguran tewas, terluka atau tertawan. Kembali ke pertempuran antara Mahesa Amping dan Mahesa Rangga yang sudah memasuki tataran ilmu puncak mereka. Namun Mahesa Amping adalah seorang ahli bahkan dapat dikatakan sebagai seorang empu untuk bidang kanuragan, sebagai seorang ahli biasanya dengan cepat dapat menghapal dan merekam gerakan lawan, dan Mahesa Amping mengetahui dari setiap langkahnya bahwa Mahesa Rangga di Amdiam telah merekam setiap gerakan Mahesa Amping. Dan ternyata permainan Mahesa Amping sudah tinggal menuai hasilnya, karena selama pertempuran itu Mahesa Amping telah merubah beberapa unsur untuk mengelabui lawannya. Maka dalam sebuah geberakan, Mahesa Rangga telah berhasil ditipu oleh Mahesa Amping, sebuah pukulan ke depan yang seharusnya disusul dengan tendangan melingkar, maka ketika Mahesa Rangga tengah menunggu tendangan melingkar ternyata tidak kunjung datang, yang ada adalah sebuah pukulan ke depan yang dilanjutkan dengan bacokan tangan terbuka ke arah leher. Buk! Sebuah bacokan tangan terbuka mengenai batang leher Mahesa Rangga, sebuah pukulan yang dilambari tenaga hawa inti es yang langsung seketika telah membekukan urat leher Mahesa Rangga. Seketika itu juga Mahesa Rangga merasakan kegelapan, tubuhnya terlihat agak sempoyongan. Tapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping hanya berdiam diri menunggu Mahesa Rangga siap kembali. Apakah sudah siap untuk melanjutkan, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Rangga yang dilihatnya sudah dapat berdiri tegak kembali. Kesombonganmu akan menjadi penyesalan seumur hidupmu, berkata Mahesa Rangga yang bukannya mengucapkan terima kasih bahkan sebaliknya perlakuan Mahesa Amping disikapi sebagai sebuah kesombongan. Ternyata Mahesa Rangga masih punya ilmu simpanan, seketika sebuah kabut tebal menyelimuti seluruh tubuhnya dan melebar menutupi seluruh area tanah datar. Siapapun tidak dapat lagi melihat keadaan sekitarnya. Tapi kali ini Mahesa Rangga salah perhitungan, dianggapnya pemuda yang menjadi lawannya tidak dapat berbuat apa-apa. Mahesa Rangga salah duga, pemuda yang menjadi lawannya ternyata sudah mempunyai ilmu yang mumpuni, ketajaman matanya dapat melihat sampai ke tempat yang jauh, dan ketajaman matanya mampu juga melihat semut hitam di atas batu hitam di saat malam hari yang gelap. Ketajaman matu Mahesa Amping mampu melihat kedua tangan Mahesa Rangga tengah memegang masing-masing sebuah pasir yang siap dilemparkan ke arah Mahesa Amping. Mahesa Rangga tidak menyangka sama sekali, tiba-tiba saja dirasakan pada tangan kanannya rasa sakit yang sangat seperti terbakar, seketika itu juga tangannya terasa lumpuh, pasir di tangannya sudah terjatuh. Mahesa Rangga tidak menyangka sama sekali, tiba-tiba saja sebuah belati pendek telah menancap di lengan kirinya, pasir di tangan kirinya pun telah terjatuh. Ternyata Mahesa Amping telah melakukan langkah yang tepat, dari sinar matanya melesat sebuah cahaya menyambar dan membakar lengan kanan Mahesa Rangga, sementara sebuah belati yang disimpannya di balik kainnya dengan cepat telah meluncur tepat di pergelangan lengan kiri Mahesa Rangga. Kabut di sekitar Arna pertempuran sudah semakin pudar menipis kemudian akhirnya telah hilang sama sekali, karena sumber kabut itu sendiri sudah terluka di kedua pergelangan tangannya. Terlihat Mahesa Rangga tengah berdiri tegak, sementara kedua tangannya terlihat layu kaku tidak mampu digerakkan. Apakah pertempuran ini masih harus dilanjutkan, berkata Mahesa Amping. Terima kasih, kamu telah memberi kesempatan hidup untukku, berkata Mahesa Rangga dengan bulu kuduk meremang, membayangkan sebuah sinar panas atau sebuah belati tertujuk pada jantungnya, mungkin ia tidak akan sempat lagi mengucapkan sebuah kata-kata apapun, juga pernyataan terima kasihnya. Apakah paman sudah menyerah? bertanya Mahesa Amping menegaskan. Aku menyerah kalah, berkata Mahesa Rangga terunduk lesu tidak dapat berbuat apapun, terutama mengangkat belati yang telah menancap sampai tembus ujungnya ke belakang, darah segar menetes dari luka itu. Aku akan merawat luka paman, berkata Mahesa. Amping mendekati Mahesa Rangga. Dan dengan sigap mencabut belati dari tangan Mahesa Rangga. Dengan sigap pula Mahesa Amping menutup kedua luka atas dan bawah di lengan kiri Mahesa Rangga dengan sebuah ramuan yang selalu dibawanya. Dan ternyata ramuan obat Mahesa Amping yang berupa bubuk itu telah memampatkan darah yang mengalir. Mahesa Amping merobek sebagian kainnya dan membalut luka di pergelangan tangan kiri Mahesa Rangga. Terima kasih, ternyata kamu bukan seorang yang sombong, hati kamu begitu bersih anak muda, berkata Mahesa Rangga yang merasa terharu atas sikap Mahesa Amping yang tidak menampakkan sama sekali sikap permusuhan. Mahesa Rangga sepertinya melihat ke dalam dirinya, melihat jauh kerongga hatinya yang begitu keruh, sikap diri yang begitu angkuh, merendahkan orang-orang lemah, dan merasa dapat berbuat apapun dengan ketinggian ilmunya. Maafkan aku, kedua tangan paman mungkin akan lumpuh seumur hidup, berkata Mahesa Amping. Kelumpuhan kedua tangan ini tidak berarti dibandingkan kelumpuhan maco hatiku selama ini, berkata Mahesa Rangga dengan maco bersinar telah menemukan sesuatu yang selama ini tidak ditemuinya. Kelumpuhan kedua tangan ini telah meruntuhkan kesombonganku, telah membunuh keangkuhanku selama ini, dan hari ini aku mendapatkan penguasa yang sebenarnya, penguasa atas jiwa ini yang sebenarnya, berkata Mahesa Rangga dengan wajah begitu pasrah. Paman telah tersasar di rimba tatwa, hari ini paman telah ditunjukkan jalan sebenarnya, jalan menuju metuswa, berkata Mahesa Amping sepertinya dapat membaca dan merasakan apa yang dirasakan oleh Mahesa Rangga. Kamu telah menemukan jalannya anakku, berkata tiba-tiba seorang tua yang entah dari mana datangnya sudah ada di dekat mereka. Maafkan atas apa yang telah aku lakukan selama ini wahai guruku, berkata Mahesa Rangga kepada orang tua itu yang tidak lain ternyata adalah empunada. Sementara itu langit di atas tanah datar hutan gunung jati sudah terang, Seng pagi rupanya sudah datang bersama Seng mentari menyebab cahayanya menembus dari selah-selah dahan dan daun pepohonan yang pepat di hutan itu. Terlihat api yang membakar gubuk-gubuk para gerombolan Mahesa Rangga sudah padam, yang tertinggal adalah abu dan sisa puing-puing kayu yang gosong terbakar. Pagi itu beberapa prajurit Singasari sangat sibuk berat, terlihat beberapa prajurit tengah memisahkan mayat-mayat yang terbunuh, mengobati para korban yang terluka parah yang mungkin masih dapat diselamatkan, di antara mereka adalah kawan mereka sendiri. Namun para prajurit tidak pernah membedakan lawan dan kawan, semua dirawat sebatas yang dapat mereka lakukan, meskipun adalah lawan mereka sendiri. Beberapa orang yang tersisa, yang luka ringan dan yang tidak terluka dari para gerombolan itu telah dipisahkan. Untuk menjaga keamanan dengan terpaksa kaki dan tangan mereka telah diikat dengan erat. Kita akan membawa mereka ke kota raja, biarlah pihak istana yang menetukan hukuman apa yang pantas untuk mereka, berkata Raden Wijaya dari sebuah sudut pepohonan yang rindang kepada Mahesa Ampinjang yang ada di dekatnya melepas kelelahan mereka setelah bertempur sepanjang malam. Mungkin besok kita baru dapat berangkat, ada beberapa orang yang masih memerlukan perawatan, berkata Mahesa Ampin. Kamu benar, sekalian memulihkan tenaga kita, berkata Raden Wijaya menerima usulan dari Mahesa Ampin agar mereka berangkat besok pagi. Demikianlah, hari itu terlihat mereka beristirahat di atas tanah datar hutan Gunung Jati untuk memberi kesempatan mereka yang terluka dapat beristirahat baru keesokan harinya di saat hari menjelang pagi mereka semua telah keluar dari hutan Gunung Jati. Iring-iringan itu sudah jauh meninggalkan kademangan padang bulan. Dan perjalanan mereka itu begitu lambat karena harus membawa beberapa tawanan yang terluka tidak dapat berjalan harus dibawa dengan sebuah tandu. Setelah melakukan perjalanan panjang, bermalam di beberapa tempat, akhirnya di sore hari yang masih terang bumi mereka telah memasuki pintu gerbang kota raja. Karena pasukan Raden Wijaya tidak mendapat tugas langsung dari Sri Baginda Maharaja Singasari, maka pasukan itu tidak perlu lagi menunggu sebuah upacara penyambutan. Mereka langsung diperintahkan beristirahat di beberapa tempat yang telah disiapkan. Sementara itu para tawanan telah dibawa ke tempat khusus dan dijaga langsung oleh para prajurit khusus agar mereka dapat diawasi dan tidak melarikan diri. Kamu datang seperti layaknya seorang Panglima Perang, berkata Ratu anggap haya menerima. Kedatangan Raden Wijaya yang datang bersama Lawe, Mahesa Amping, Sembaga dan Wantilan di Pasanggerahan Ratu anggap haya. Kami telah menyampaikan kepada pejabat istana bahwa besok akan datang menghadap Sri Baginda Raja, berkata Raden Wijaya kepada Ratu anggap haya. Aku akan mengantar kalian, berkata Ratu anggap haya yang selama ini masih dibutuhkan oleh Sri Baginda Raja sebagai penasehat istana. Sementara itu ketika seng malam mulai beranjak di atas langit istana Singasari, seorang utusan raja telah datang ke Pasanggerahan Ratu anggap haya menyampaikan pesan langsung dari Sri Baginda Maharaja bahwa besok pagi Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping diundang langsung di Puri Pasanggerahan khusus Sri Baginda Maharaja. Salam kepada Sri Baginda Maharaja, kami akan datang besok pagi, berkata Raden Wijaya kepada utusan itu. Besok aku tidak jadi mengantar kalian, berkata Ratu anggap haya ketika utusan itu telah pergi meninggalkan mereka. Dan malam pun akhirnya telah berlalu melampaui sisa batas waktu, beriring di belakangnya datang seng pagi bersama mentari menerangi wajah bumi. Wajah pagi di langit bumi istana Singasari hari itu begitu cerahnya, suara burung manyar yang bersarang di atas pohon randu di belakang Pasanggerahan sudah begitu ramainya menyambut mentari pagi. Sengaja aku mengundang kalian datang ke tempatku di pagi hari, aku rindu sarapan pagi bersama. Kalian ketika di Bandar Canggu, berkata Sri Baginda Maharaja menyambut kedatangan Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping di Puri Pasanggerahan khususnya. Kami merasa tersanjung dapat sarapan pagi bersama Sri Baginda Maharaja, berkata Raden Wijaya mewakili kawan-kawannya. Setelah menikmati beberapa hidangan sarapan pagi yang nikmat di Puri Pasanggerahan khusus raja, mereka pun saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Kalian telah menunjukkan kesetiaan yang tak terhingga bagi keamanan tanah Singasari, berkata Sri Baginda Maharaja setelah mendengar laporan dari Raden Wijaya tentang keberhasilan mereka menumpas pemberontakan gerombolan Mahesa Rangga di hutan Gunung Jati. Andil Empu Nada sangat besar dalam keberhasilan usaha kami ini, berkata Mahesa Amping. Empu Nada, bertanya Sri Baginda Maharaja. Mahesa Amping langsung bercerita tentang Empu Nada yang datang kepada pokan bajera setah, menyampaikan berita tentang sebuah usaha pemberontakan Mahesa Rangga yang juga murid tunggalnya itu. Empu Nada yang menunjukkan di mana gerombolan Mahesa Rangga mempersiapkan gerakannya, berkata Mahesa Amping mengakhiri ceritanya. Aku sepertinya pernah mengenal nama orang tua itu, berkata Sri Baginda Maharaja yang mengingat-ingat nama Empu Nada sepertinya pernah ada dalam ingatannya. Empu Nada itu saudara kembar guru Sri Baginda. Maharaja, Empu Dangka, berkata Mahesa Amping bercerita sedikit mengenai Empu Nada. Dapatkah kalian membawa orang tua itu kepadaku, berkata Sri Baginda Maharaja. Hamba akan membawa Empu Nada ke hadapan cuan paduka, berkata Mahesa Amping yang kemudian langsung keluar dari puri pasang gerahan raja bermaksud untuk menemui Empu Nada. Empu Nada memang tidak ikut mereka ke dalam istana, tapi masih bergabung dengan beberapa prajurit di sebuah barak kota raja menunggu keputusan perintah untuk kembali ke bandar canggung. Moga-moga aku tidak canggung menghadap Sri Baginda Maharaja, berkata Empu Nada bercanda kepada Mahesa Amping yang datang bersama seorang pengawal istana. Demikianlah Empu Nada dan Mahesa Amping diiringi seorang pengawal istana memasuki lorong-lorong jalan di lingkungan istana menuju puri pasang gerahan khusus raja. Apakah aku bertemu dengan saudara kembar Empu Dangka, bertanya Sri Baginda Maharaja kepada Empu Nada ketika mereka telah muncul di puri pasang gerahan khusus raja. Sri Baginda Maharaja tidak salah lihat, nama hamba Bratanada Dewa, saudara kembar Empu Dangka, berkata Empu Nada membenarkan perkataan Sri Baginda Raja. Maaf, aku baru tahu lah Empu Nada ada juga bersama rombongan pasukan dari bandar canggung, berkata Sri Baginda Maharaja. Garis hidup telah membawa hamba di sini, berkata Empu Nada. Sri Baginda Maharaja bercerita sedikit tentang pertemuan dirinya dengan Empu Dangka di hutan sungai porong. Orang tua itu sepertinya sudah mengetahui bahwa hari ini kita akan berjumpa, orang tua itu menitipkan sebuah pesan untuk Empu Nada, berkata Sri Baginda Maharaja. Hamba tidak sabar mendengar pesan itu, berkata Empu Nada. Pesannya adalah bahwa orang tua itu telah membenarkan bahwa tatwa bukan lagi ibadah hati, namun harus diejawantahkan di luar diri kepada seluruh alam. Laku siwa memancar keluar sebagai budi, kasat metode rasakan berwujud sebagai laku seng buda yang menenteramkan isi dunia, berkata Sri Baginda Maharaja menyampaikan pesan gurunya Empu Dangka. Itulah perselisihan faham di antara kami, akhirnya saudaraku memahami langkahku, berkata Empu Nada sambil menatap jauh, mengenang kebersamaannya bersama saudaranya Empu Dangka. Tanah Singarari ini beruntung telah melahirkan orang-orang seperti kalian di buminya. Kebahagiaanku bila saja kalian berhasrat memenuhi permintaanku, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Empu Nada, Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping. Hasrat gerangan apakah yang dapat kami penuhi, bertanya Raden Wijaya mewakili. Sri Baginda Maharaja menatap semua yang hadir dengan sebuah senyuman penuhi arti membuat setiap. Hati menduga-duga gerangan apa yang akan disampaikan olehnya. Wahai Empu Nada saudara guruku, hari ini aku melamarmu untuk ku sandingkan sebagai guru suci istana, apakah diri Empu Nada berkenan, bertanya Sri Baginda Maharaja kepada Empu Nada. Garis hidup telah membawaku di istana ini, berbakti sebagai guru suci istana adalah sebuah dharma, hamba berkenan memenuhi hasrat paduka, berkata Empu Nada menerima permintaan Sri Baginda Maharaja. Wahai Saudaraku Putra Lembutal, dapatkah kamu memenuhi hasratku menjaga bumi Singasari ini, membawahi segenap satria di medan juang membelat tanah Singasari sebagai seorang senapati Panglima Perang Singasari, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya. Hasrat paduka adalah hasrat siwa Buddha, memenuhi hasrat paduka adalah dharma, hamba berkenan memenuhi panggilan bakti itu, berkata Raden Wijaya berkenan menerima permintaan Sri Baginda Maharaja Kertanegara. Wahai sahabatku yang telah lama membela bumi Singasari tanpa pamrih, maukah kalian menerima hasratku untuk terus menjaga bumi Singasari, berbakti dalam baju kebesaran, membawa umbul-umbul Singasari di medan perang manapun, sebagai seorang rangga yang setia, berkata Sri Baginda Maharaja Kertanegara kepada Lawe dan Mahesa Amping. Titah paduka akan kami junjung sebagai pusaka, berkata Mahesa Amping dan Lawe bersamaan. Aku akan memanggil Mahapati untuk melaksanakan upacara kebesaran sebagai hari pelantikan kalian, berkata Sri Baginda Maharaja penuh senyum kebahagiaan. Demikianlah, pada hari yang ditentukan upacara besar pelantikan dilaksanakan dengan penuh kemeriahan. Inilah pertama kali Sri Maharaja Kertanegara membuat kekancingan, mengukuhkan pejabat utama istana. Seluruh raja yang ada di bawah kekuasaan Singasari telah diundang untuk menghadiri upacara pelantikan itu. Dan kota raja seperti berhias dengan berbagai umbul-umbul dan janur di sepanjang jalan. Ketika Seng Mahapati membacakan titah dan sabda Sri Baginda Maharaja Kertanegara, gemuruh suara para undangan dan seluruh warga. Puja-puji mereka sampaikan atas pilihan Maharaja yang bijak atas para putra terbaik Singasari. Dan hari pelantikan empat orang pilihan Maharaja itu telah ditandai dengan turunnya hujan dari langit. Para orang tua memastikan bahwa ini adalah sebagai tanda para dewa merestui, Singasari akan mengalami masa keemasan. Hujan adalah lambang kesuburan, semoga ini sebuah tanda kebaikan bagi Singasari, berkata seorang berahmana tua di bawah taruk yang datang sebagai undangan menyaksikan pelantikan bersama guyuran hujan yang sepertinya tercurah dari langit. Payung pananggungan tidak mampu menahan hujan, berkata seorang tua renta yang berlindung di bawah pohon beringin tua di tengah lapangan alun-alun kota raja. Untungnya hujan turun tidak berlarut sampai senja. Malam perjamuan menjadi begitu hangat, semua menikmati kegembiraan itu. Dan malam pun akhirnya berlalu meninggalkan bumi, menyerahkan tahta Seng waktu kepada Seng pagi yang datang bersama Seng surya menerangi seluruh dataran bumi dengan cahayanya yang hangat. Sementara itu, Umbul-Umbul dan Janur masih menghiasi kota raja, sebuah iring-iringan pasukan terlihat melintas di jalan menuju gerbang kota raja. Mereka adalah pasukan yang ada di bawah pimpinan Senapati dan dua orang rangga muda yang baru kemarin dilantik. Mereka tengah kembali ke tempatnya, ke Bandar Canggu. Menguasai tanah Bali, itulah tugas pertama kita, berkata Raden Wijaya kepada Lawe dan Mahesa Amping. Di tanah Madura ada Ki Banyak Wadi, di tanah Pasundan ada Guru Suci Dharma Siksa, dan di tanah Melayu kita sudah mengikatnya dengan perkawinan, hanya Bali yang belum kita ikat dengan apapun, berkata Mahesa Amping menyampaikan pandangannya. Di Bandar Canggu kita dapat meminta pertimbangan Paman Kebo Arma dan Kakang Mahesa Pukat, berkata Mahesa Amping. Benar, mereka adalah ahli siasat yang mumpuni, berkata Lawe ikut mengambil pembicaraan. Sementara itu ketika mereka menemui sebuah pertigaan, Wan Tilan dan Semelaga tidak dapat menyertai karena harus kembali ke Padepokan Bajeraseta. Salam untuk Kakang Mahesa Murti dan seluruh warga Padepokan, berkata Mahesa Amping melepas. Kepergian mereka kembali ke Padepokan Bajeraseta. Kami akan merindukan kalian, berkata Sembaga sambil melambaikan tangannya. Kegamangan mengisi hati dan persaan Mahesa Amping menatap Wan Tilan dan Semelaga telah semakin menjauh dari pandangannya. Terlintas sebuah suasana di Padepokan Bajeraseta yang gayem. Hati kecil Mahesa Amping telah terbawa dalam kenangan dan kerinduannya pada Padepokan Bajeraseta nunjauh di sana. Tidak terasa langkah kuda telah membawanya semakin ke utara, membawanya mengikuti benang-benang merah garis kehidupan. Dan ketika Senjah turun membayangi wajah bumi, iri-iringan itu telah kembali di kesatuannya di Bandar Canggu. Selamat datang wahai para perwira muda, berkata Keboharma menyambut kedatangan mereka. Selamat datang wahai senapati muda, berkata Mahesa Pukat kepada Raden Wijaya. Selamat tidak ada kalian, senapati Mahesa Pukat selalu datang menemaniku, atau sebaliknya aku yang datang ke bentengnya, berkata Keboharma ketika mereka sudah bersama di pendapa balai tamu. Sementara itu seng malam sudah mulai turun menutupi pandangan matu di atas langit balai tamu di pinggir sungai berantas itu. Angin malam bersemilir sejuk. Malam itu kelihatannya hujan tidak akan turun, ada banyak bintang bertaburan di langit malam. Seri Maharaja Kertanegara telah memberi tugas kepada kami untuk menguasai tanah Bali, kami ingin masukkan dari paman berdua, berkata Raden Wijaya kepada Keboharma dan Mahesa Pukat. Aku dapat memahami pandangan Seri Maharaja Kertanegara atas tanah Bali, berkata Keboharma sambil mengelus-elus janggutnya yang sudah terlihat dua warna. Sampai saat ini kita belum mengetahui kekuatan tanah Bali, berkata Mahesa Pukat menyampaikan pandangannya. Artinya kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahannya sebelum melakukan sebuah serangan, berkata Raden Wijaya menangkap kata-kata Mahesa Pukat. Harus ada seseorang yang dapat dipercaya, mengamati tanah Bali dari dekat, berkata Mahesa Pukat. Entah kenapa semua wajah tiba-tiba saja berbarengan memandang kepada Mahesa Amping. Kenapa kalian semua memandangku, bertanya Mahesa Amping pura-pura keheranan. Artinya semua sepakat kamulah yang paling cocok mengamati tanah Bali dari dekat, melaksanakan tugas telik sandi, berkata Raden Wijaya. Seorang rangga harus patuh melaksanakan perintah senapatinya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Betul, 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 berkata Rangga Lawe membenarkan. Dan ketika hari telah bergulir di pertengahan malam, Mahesa Pukat pamit untuk kembali ke bentengnya. Aku khawatir kalian tidak dapat beristirahat selama masih ada aku, berkata Mahesa Pukat sambil berdiri. Sampai ketemu besok, berkata Mahesa Pukat ketika menuruni tangga pendapa balai tamu. Aku lupa kalian baru pulang dari perjalanan panjang, beristirahatlah, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya. Akhirnya mereka satu persatu memang telah masuk ke pembaringannya masing-masing, meregangkan otot-otot yang tegang berkuda seharian. Dan di atas langit balai tamu, di tepian sungai berantas itu masih dipenuhi kerat-kerlip bintang-bintang kecil. Bulan sabit telah jatuh bergeser ke barat. Langit purba di malam itu tidak berawan, begitu jernih berwarna biru, kelam. Terdengar di kesunyian malam suara celepuk malam yang terus menjauh, mungkin tengah mencari anak-anak tikus yang terjebak jauh dari induknya. Dari tepian sungai berantas tidak putus saling menyambut suara kata mengiringi malam, mungkin tengah memanggil dan merindukan datangnya sang hujan. Dan pagi pun akhirnya datang juga, warna sungai dan langit seperti satu warna putih keperakan di sinari cahaya matahari pagi yang telah datang mengintip di ujung timur bumi. Pagi itu Keboarma, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah berkumpul bersama di pendapa balai tamu menikmati suasana dan warna pagi di tepian sungai berantas yang indah. Di hutan seberang sungai sekumpulan burung betet loreng terbang bersama mencari persinggahan baru, sebagai tanda bahwa pergantian musim akan segera datang. Aku punya kenalan seorang saudagar yang sering berdagang ke tanah Bali, berkata Keboarma kepada Mahesa Amping. Sebuah berita baik, setidaknya aku dapat ikut berlayar bersamanya, berkata Mahesa Amping. Aku akan menemuinya, kapan akan bertolak ke tanah Bali, berkata Keboarma. Pagi itu matahari bersinar cerah mewarnai bandar cangu yang sudah ramai sejak pagi dini. Sebuah bahtera terlihat perlahan bertolak meninggalkan bandar cangu perlahan di bawah arus sungai berantas yang jernih putih keperakan di bias cahaya matahari pagi. Bahtera dagang itu milik seorang saudagar yang akan berlayar menuju ke tanah Bali. Di atas bahtera itulah Mahesa Amping ada bersamanya. Angin yang berhembus di awal musim kemarau itu terasa begitu sejuk membelai wajah Mahesa Amping di atas geladak bahtera. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda itu adalah seorang rangga prajurit Singasari. Mahesa Amping memang sengaja menyemarkan jati dirinya dengan mengenakan pakaian orang kebanyakan. Kepada saudagar yang sekaligus pemilik bahtera kayu ini yang menjadi kawan kenalan kebo arma, Mahesa Amping mengatakan tujuannya ke Bali adalah untuk menemui saudara perempuannya yang sudah begitu lama berpisah. Bahtera itu terus melaju di bawah aliran sungai berantas melewati hutan yang lebat di kanan kirinya, atau sesekali melewati hamparan sawah yang luas menghijau, diselingi puluhan burung bangau putih terbang melintas, berkerungun turun di atas pematang sawah. Seorang bocah kecil terlihat berlari mengusik burung bangau yang terbang kembali menjauh. Terlihat Mahesa Amping tersenyum sendiri, ternyata dirinya tengah merenungi garis hidupnya yang padepokan bajerasata, hidup sebagai seorang cantrik, merasakan suasana kehidupan padepokan bajerasata yang gayem, mengembara berlayar ke berbagai belahan dunia, hingga akhirnya telah diangkat sebagai seorang prajurit, diangkat sebagai seorang rangga. Sementara itu seng waktu terus berlalu, Bahtera itu telah mendekati bandar Curap Haya di saat menjelang senja. Hanya sebentar Bahtera itu bersandar di bandar Curap Haya, setelah memuat dan menuruni beberapa barang pesanan, Bahtera itu telah bertolak kembali ke arah timur Jawa Dwi Pah menuju tanah Bali. Bahtera itu telah mengembangkan layarnya, angin laut berhembus cukup kencang. Di bawah langit malam Bahtera itu terapung di atas hamparan laut biru yang luas menyusuri tepian pantai Jawa Dwi Pah. Esok pagi kita sudah sampai di tanah sempit selat Bali, berkata seorang tua yang ikut sebagai penumpang di atas Bahtera itu, anak muda sudah sering ke tanah Bali berkata orang tua itu kepada Mahesa Amping. Untuk pertama kalinya, berkata Mahesa Amping dengan senyum penuh persahabatan. Apakah anak muda punya saudara yang tinggal di tanah Bali bertanya orang tua itu. Aku punya seorang saudara perempuan yang sudah lama tinggal di tanah Bali, berkata Mahesa Amping. Tanpa ditanya orang tua itu bercerita bahwa dirinya adalah seorang pedagang batu aji. Kadang aku juga berdagang keris bertuah, tergantung pesanan, berkata. Orang tua itu. Kebersamaan mereka sebagai sesama penumpang di Bahtera, sama-sama berlayar di tengah lautan luas telah membawa ke akraban di antara mereka. Orang-orang memanggilku sebagai Ki Ketutareng, berkata orang tua itu memperkenalkan dirinya. Namaku Mahesa Amping, berkata Mahesa Amping ikut memperkenalkan dirinya. Singgahlah ke rumahku beberapa hari sebelum melanjutkan perjalananmu, berkata orang tua itu yang mengaku bernama Ki Ketutareng menawarkan Mahesa Amping untuk singgah di rumahnya. Terima kasih, aku akan singgah, berkata Mahesa Amping kepada kawan berlayarnya itu. Hari masih jauh pagi, sebaiknya kita tidur beristirahat, berkata Ki Ketutareng sambil menggelar tikar pandan yang dibawanya. Tikar ini cukup untuk kita berdua, berkata Ki Ketutareng menawarkan Mahesa Amping berbagi tikar pandannya sebagai alas tidur menanti datangnya pagi. Akhirnya mereka terlihat lelap tertidur di atas geladak Bahtera, angin dingin laut malam tidak terasa berhembus menyapu. Terlihat seluruh tubuh mereka sudah terbungkus kain panjang sekedar mengurangi dinginnya angin laut malam. Langit malam sedikit demi sedikit semakin surut berganti menjadi langit pagi. Ditandai dengan warna semburat kemerahan menyala di ujung timur bumi. Dan semburat warna merah itu akhirnya merata mewarnai seluruh lengkung langit. Malam telah kita lewati, berkata Ki Ketutareng yang Mulai terjaga dari tidurnya kepada Mahesa Amping yang sudah bangun lebih dulu tengah bersandar di dinding geladak. Itukah Bali Dwi Pa? Bertanya Mahesa Amping sambil menunjuk ke arah timur matahari. Itulah Bali Dwi Pa, pulau tempat matahari terbit, berkata Ki Ketutareng sambil menatap cahaya kuning matahari yang mengintip dari balik bumi tanah Bali. Bahtera sepertinya akan merapat, berkata Mahesa Amping yang melihat Bahtera berbelok ke kanan ke arah tepian pesisir tanah Jawa. Benar, Bahtera akan merapat di tanah sempit, berkata Ki Ketutareng yang kelihatannya sudah sering berlayar menuju tanah Bali. Sebagai mana yang dikatakan oleh Ki Ketutareng, Bahtera memang tengah merapat di sebuah bandar kecil bernama Tanah Sempit, entah kenapa dinamakan demikian, mungkin letak bandar itu yang dibatasi oleh dua buah anak sungai yang bermuara di selat Bali, mungkin. Di ujung senja Bahtera ini baru akan berlayar kembali, mari kita turun ke arah, berkata Ki Ketutareng yang telah bersiap-siap untuk turun ke darat. Bulat penuh matahari sudah terlihat di ujung timur langit, cahaya pagi telah menerangi seluruh tanah bandar kecil itu. Terlihat Ki Ketutareng diiringi Mahesa Amping tengah mendekati sebuah perkampungan nelayan. Ternyata mereka tengah mendekati sebuah kedai makanan yang ada di perkampungan nelayan itu. Kami minta minuman hangat, berkata Ki Ketutareng kepada pemilik kedai itu. Tidak lama kemudian pemilik kedai itu sudah membawakan minuman hangat serta beberapa jajanan. Aku membawa kesukaan tuan, serabi dan daging goreng, berkata pemilik kedai itu kepada Ki Ketutareng yang ternyata sudah sangat sering berkunjung ke kedainya. Terlihat Mahesa Amping dan Ki Ketutareng tengah menikmati minuman hangat serta serabi dan daging gorengnya. Apa yang biasa Ki Ketutareng lakukan selama menunggu Bahtera berlayar kembali, berkata Mahesa Amping kepada Ki Ketutareng. Berdagang, berkata Ki Ketutareng sambil tersenyum. Berdagang, bertanya Mahesa Amping keheranan. Di perkampungan nelayan ini ada seorang juragan. Yang cukup makmur, aku akan menawarkan sebuah keris kecil kepadanya, berkata Ki Ketutareng. Maka ketika bumi sudah terang tanah, Ki Ketutareng dan Mahesa Amping terlihat telah keluar dari kedai itu. Terlihat mereka tengah memasuki perkampungan itu menuju ke sebuah rumah panggung yang paling besar yang ada di perkampungan nelayan itu. Selamat bertemu kembali Wahajuragan Besar, berkata Ki Ketutareng melambaikan tangannya kepada seorang yang berwajah bundar berperawakan sedang di atas panggung pendapannya. Naiklah ke atas Ki Ketut, berkata orang itu kepada Ki Ketutareng. Terlihat Ki Ketutareng diiringi Mahesa Amping tengah menaiki anak tangga pendapa. Perkenalkan teman mudaku, berkata Ki Ketutareng memperkenalkan Mahesa Amping kepada orang itu yang ternyata seorang yang sangat ramah. Namaku Mahesa Amping, berkata Mahesa Amping memperkenalkan dirinya. Orang-orang memanggilku Ki Sukasrana, berkata orang itu memperkenalkan dirinya. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Ki Sukasrana pun bercerita tentang batu aji yang pernah dibelinya dari Ki Ketutareng. Batu ajahnya telah kuikat dengan ikatan kuningan, berkata Ki Sukasrana sambil memperlihatkan sebuah batu cincin di jarinya yang berwarna seperti buah atap. Ternyata batu akek ini adem dipakainya, berkata Ki Sukasrana yang merasa cocok dengan batu akek yang dipakainya. Aku membawakan untukmu sebuah keris kecil, sebagaimana barang yang biasa ku bawa, Ki Sukasrana boleh menyimpannya dulu, bila sehari dua hari ada kecocokan, silahkan Ki Sukasrana membelinya, berkata Ki Ketut mengeluarkan sebuah keris kecil berwarna emas. Sebagai seorang yang ahli pembuat berbagai senjata, Mahesa Amping dapat mengetahui bahan apa yang digunakan untuk pembuatan keris kecil itu, tapi Mahesa Amping tidak menunjukkan keahliannya di depan kedua orang itu. Aku akan menyimpannya, berkata Ki Sukasrana kepada Ki Ketutareng sambil menerima keris kecil itu. Namun belum lama mereka bercakap-cakap, terlihat. Empat orang lelaki tengah memapah seorang yang nampaknya telah pingsan mendekati rumah Ki Sukasrana. Itu anak buahku, berkata Ki Sukasrana mengenali orang-orang yang datang. Ada apa dengan Tole, berkata Ki Sukasrana kepada salah seorang yang datang memapah kawannya itu. Tidak sengaja kami mendapatkan ular api di jaring kami, Tole bermaksud membuangnya, namun tiba-tiba saja ular api itu mematuh kakinya, berkata salah seorang yang baru datang itu. Bawa Tole ke atas pendapa, segera panggilkan Tabib Koneng kemari, berkata juragan Sukasrana kepada anak buahnya. Sudah tiga hari ini Tabib Koneng belum pulang mengantar istrinya ke rumah mertuanya di kampung Kidul, berkata salah seorang anak buah Ki Sukasrana. Badannya masih hangat? Mungkin aku dapat mengobatinya, berkata Mahesa Amping yang tanpa disuruh telah memeriksa badan orang yang tengah pingsan itu. Terlihat Mahesa Amping mengeluarkan belati kecilnya dari balik pakaiannya. Dan dengan cekatan tangan Mahesa Amping telah mengerat bagian kaki yang terluka di patuk ular. Dengan memijat beberapa bagian tubuh orang yang telah pingsan itu, dan sedikit mengerahkan kesaktiannya, telapak tangan Mahesa Amping menempel di bagian yang terluka itu. Tidak begitu lama telah keluar darah hitam dari kaki yang terluka. Racunnya telah keluar, berkata Mahesa Amping ketika darah merah terlihat keluar dari bagian luka orang yang pingsan itu. Ambilkan segelas air, berkata Mahesa Amping. Maka salah seorang anak buah Kisukasrana masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian sudah membawa semangkuk air.